TOHG Season 71, Asal Gelap dan Terang Penatua Messenger of the Ad melirikinmu dan berkata, Artkaun, saya sudah menambahkan, ini ada di halaman seribu dan delapan dari buku ke-delapan. Setiap utang dicatat dengan jelas dan tidak akan ditinggalkan. Artkaun meletakkan buku itu di tangannya dan mengambil buku ke-delapan. Dia membalik-baliknya dan berkata, Apakah kamu mencatat setiap kali dia membuka Gate of Heaven Influence? Saya sudah. Penatua Messenger of the Ad berkata, Dia terus membuatku takut, jadi aku harus mencatatnya. Juga, setiap orang yang meninggal dari tangannya juga dicatat dengan jelas tanpa kesalahan. Kita hanya dapat membersihkan daftar bersamanya. Begitu dia meninggal. Namun, semua ini adalah masalah kecil, dan saya sudah mencatatnya di buku-buku lain-lain. Kaun Bumi meletakkan buku ke-delapan dan bertanya, Di mana buku-buku lain-lain? Penatua Messenger of the Ad menjawab, Ada terlalu banyak buku lain-lain, jadi saya telah membuat ruang lain untuk menyimpannya. Sekarang sudah hampir penuh. Haruskah saya membawa gulungan lain-lain untuk earthkaun untuk melihatnya? Tidak perlu. Kaun Bumi juga merasakan sedikit sakit kepala dan menggelengkan kepalanya. Selama itu direkam dengan jelas, tidak apa-apa. Buk. Tian Su baru saja roboh ke tanah, dan kepala kambingnya menghantam tanah dengan keras, berhenti hanya setelah memantul dua kali. Kijui tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Kakak Tian, earthkaun seharusnya tidak mengatakan Anda, dia sedang berbicara tentang saudara Qin Fengqing. Tian Su berkata dengan lemah, Saya tahu dia berbicara tentang dia, tetapi saya pikir dia memiliki hubungan yang baik dengan earthkaun dan sekarang sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan earthkaun berdasarkan hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Saya masih mengantisipasi earthkaun untuk memberinya wajah dan sekarang saya pikir hasil earthkaun memberinya wajah akan menjadi biaya tambahan untuk kejahatan saya. Biarkan saya berbaring di sini sebentar, tiba-tiba saya merasa sangat lemah. Kaun Bumi memandang Qin Mu yang berdiri di sana dengan gelisah dengan kepala tertunduk. Dia akan mencoba untuk melirik sekilas dari waktu ke waktu dan menarik kembali pandangannya seolah-olah dia terkejut. Kaun Bumi berkata, melindungi pidana Tian Su dan membebaskannya menyebabkan kemalangan pada dunia, kesalahan ini akan dicatat di kepalamu, apakah kamu menerimanya? Qin Mu buru-buru berkata, aku tidak. Letakkan di kepalanya, kata Kaun Bumi kepada Penatua Messenger of the Earth. Penatua Messenger of the Earth mengatakan ia dengan senang hati dan mencatatnya dengan kuasnya. Dia berkata kepada Qin Mu, hitungan Bumi tidak memihak dan dia tidak meminta pendapat Anda, dia hanya memberitahu Anda sehingga Anda tidak akan memiliki keluhan setelah Anda mati di masa depan. Qin Mu langsung merasa nyaman. Dia berkata sambil tersenyum, di masa depan. Kalau begitu, Earth Kaun tidak akan membunuhku kali ini. Earth Kaun meliriknya dan berkata, masa hidupmu di dunia yang masih hidup belum berakhir sehingga kami tidak akan menyentuhmu untuk saat ini. Namun, semakin lama kamu tetap di Yudhu, semakin lemah tubuh jasmani kamu akan mendapatkan, kamu masih akan mati. Kamu bukan fokus utama dari pemanggilan hari ini, dia. Dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Tian Su, dan cambuk menyerang dan melilit Tian Su. Tian Su tidak bisa melepaskan diri, dan wajahnya pucat. Qin Mu mengambil langkah maju dan berdiri di antara mereka. Dia bertanya dengan keras, bolehkah saya bertanya pada Earth Kaun, kejahatan apa yang telah dilakukan Tian Su? Memutuskan Tanduku, mencuri Yuduku, memisahkan wilayahku untuk membentuk Fengdu, ini adalah kejahatan besar. Kaun Bumi bertanya dengan serius, apakah Anda menonjol untuknya? Apakah Anda akan menerima hukumannya untuknya? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Pendiri merancang pisau gerbang surgawi ke Kaisaran, dan perintah itu diberikan kepadanya oleh Kaisar Pendiri. Tian Su hanya mengikuti perintah, apakah salah jika subjek mengikuti perintah penguasanya? Kaun Bumi berkata, orang yang membawa pisau sudah melakukan kesalahan sejak awal. Jadi Kaun Bumi menggertak yang lemah dan takut yang kuat, tanya Qin Mu. Darah Tian Su mengalir dingin, dan Kijui juga gelisah. Mengapa saudara Qin berani mengatakan sesuatu dan segalanya? Meskipun dia adalah putra Yudu, bahkan identitas itu tidak dapat melindunginya. Kaun Bumi mengerutkan kening sedikit, dan api berputar di antara tanduknya. Qin Mu melanjutkan, mengatakan, jika penghitungan Bumi tidak memihak, Anda harus meminta Kaisar Pendiri bertanggung jawab dan menemukannya. Penghitungan Bumi tidak mengejar dalang dan hanya menerima Tian Su sebagai hukuman membuat saya curiga Anda hanya menggertak yang lemah dan takut dari yang kuat. Saya seorang junior, dan junior juga memiliki hati yang benar. Jika Earth Count tidak memihak, junior tidak dapat menerima keputusan Anda dan harus melangkah keluar untuk menyampaikan pendapat saya. Jika Earth Count tidak takut dengan yang kuat, dalam hal itu, kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Supreme Emperor Heaven dan Luovu Heaven, mengapa Earth Count tidak mencari pencetusnya? Penatua Messenger of the Earth mengerutkan kening dan berkata, Anak Yudu, Anda tidak tahu alasan di belakang, mari kita tidak membicarakan hal ini. Biarkan dia bicara, Kaun Bumi mengangkat tangannya. Penatua Messenger of the Earth hanya bisa menahan diri dan diam-diam cemas untuk Qin Mu. Qin Mu terus berbicara, dan berkata, dan siapa pencetusnya? Tamu terhormat yang baru saja keluar dari Istana Pangeran Bumi. Anak Langit Yin membiarkan murid-muridnya berbuat sesuka hati dan memaksa para korban yang tersisa dari Crimson Light ke Luovu Heaven, wilayah Iblis, untuk memohon pertumpahan darah. Surga Luovu dihancurkan, dan hanya Cisi yang tersisa dari para penyintas Crimson Light yang tersisa. Untuk bertahan hidup, Iblis tidak punya pilihan selain menyerang surga kaisar tertinggi. Murid-murid putra surga Yin kemudian menggunakan buku hidup dan mati untuk mengorbankan Luovu surga, menabraknya ke surga kaisar tertinggi, yang pada gilirannya menyebabkan surga kaisar tertinggi menabrak reruntuhan besar. Ini mengakibatkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Pencetus kejahatan sejati benar di sini jadi mengapa Kaun Bumi tidak membunuhnya? Adikku menciptakan kekacauan di Yudhu, dan Ert Kaun menaruhnya di atas kepalaku, ingin mengalahkan dan membunuhku. Aku memanggil jiwa bintang tujuh pembunuh Soverein Wei Liao, dan Ert Kaun meletakkannya di kepalaku, ingin mengalahkan dan membunuh ketika saya bertempur di medan perang dan membunuh musuh. Ert Kaun menaruhnya di atas kepala saya, ingin mengalahkan dan membunuh saya. Dan sekarang, ketika para murid putra surga Yin ingin memandikan seluruh perdamaian abadi dengan darah dan menghidupkan kembali patung batu dengan menjatuhkan musibah pada perdamaian abadi, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan hilang lagi. Bumi hitung, bagaimana Anda tidak memihak? Apakah Anda ingin mengalahkan dan membunuh mereka? Kamu jelas-jelas menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat, kamu menggertak yang baik dan takut pada yang jahat, jadi apa kejahatan Tian Su yang memotong tandukmu? Jika pendiri kaisar duduk di bagian atas langit surga sekarang, apakah Anda bahkan berani mengeluarkan kentut? Kamu bilang aku penuh dengan kejahatan dan menempatkan semua masalah yang saudaraku telah lakukan di kepalaku. Memang benar bahwa saudaraku melakukan semua jenis kesalahan yang bisa dibayangkan, tapi dia bertindak berdasarkan pengetahuannya. Namun kamu sebagai penguasa yudhu tidak jangan bertindak berdasarkan apa yang Anda hotbahkan, Anda benar-benar memalukan bagi reputasi dewa suci yang lahir alami. Kamu mungkin juga membiarkan posisimu dan membiarkan saudaraku menjadi penguasa yudhu, setidaknya dia memperlakukan semua orang dengan adil, setidaknya seperti kamu yang tidak. Tian Su, Naga Ki Lin, dan Ki Jiuyi hampir hancur di celana mereka dari mendengar apa yang dikatakan Kin Mu. Bahkan penatua Messenger of the Earth mengambil beberapa tegukan dan berpikir dalam hati, sudah berakhir, sudah berakhir. Tiga mata kaun bumi menatap Kin Mu, dan Kin Mu menatap kembali tanpa mengalah. Kamu awalnya sangat pintar dan tahu bagaimana membimbing situasi untuk kentunganmu. Kamu tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi dan mengapa kamu tidak mundur hari ini. Mengapa kamu harus berdebat keras untuk apa yang benar? Kaun bumi akhirnya berbicara, dan dia bertanya. Kin Mu membungkuk dan berkata, semua orang telah mengumpulkan dendam, dan begitu dendam berlangsung untuk waktu yang lama, seseorang masih akan hancur berantakan. Aku juga bagian dari semua orang, aku mencari pengampunanmu jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun. Kaun bumi menganggup perlahan dan berkata, bagaimana kamu tahu aku tidak punya buku kecil untuk mencatat dosa anak langit Yin. Kin Mu berkata, jika Anda memilikinya tetapi tidak melaksanakan hukuman, apa bedanya dengan tidak memilikinya sejak awal? Saya tahu Ert Kaun berada dalam posisi bermasalah dan itu tidak lain adalah kekuatan langit surgawi menjadi terlalu kuat sehingga Anda tidak bisa bertindak seperti yang Anda inginkan. Karena Ert Kaun tidak mau bergerak sendiri, mengapa menghentikan orang lain? Ekspresi Ert Kaun sangat tenang, dan tidak ada perubahan ekspresi yang bisa dilihat sama sekali. Yang kamu maksud? Kejahatan harus dilawan dengan kejahatan, aku ini jahat, dan Tian Su juga jahat ini. Di dunia saat ini, tidak ada banyak orang yang berani melawan anak langit Yin sampai mati, tetapi Tian Su adalah salah satu dari mereka. Kin Mu berkata, bukankah lebih baik jika hitungan bumi membiarkan Tian Su pergi dan membiarkannya bertarung sampai mati dengan anak surga Yin? Tian Su memang memotong tandukmu, tetapi ada juga alasan untuk itu. Dia dibawa perintah pendiri kaisar, dan karena pendiri kaisar tidak ada di sini, aku akan menanggung kejahatannya. Penghitungan bumi hanya bisa menempatkan kejahatan ini di kepalaku. Aku hanya berharap penghitung bumi membiarkannya pergi dan membiarkannya bertarung dengan anak langit Yin hitungan bumi hanya bisa menunggu dan menuai manfaatnya. Tiga mata Kaun Bumi terus menatapnya, dan dia tidak pernah mengalihkan pandangannya. Tian Su dan yang lainnya gelisah. Kin Mu tidak tahu seberapa kuat Kaun Bumi, tapi Tian Su tahu betul. Selama periode pendiri kaisar, ia telah diberi gelar Raja Surgawi Mingdu karena kemampuannya yang luar biasa yang diasah dengan sempurna. Tapi membandingkannya dengan hitungan bumi, itu seperti membandingkan sebutir beras dengan matahari yang terik. Dia memiliki rasa takut alami akan bumi Kaun. Namun Kin Mu bisa sangat nyaman di depan Kaun Bumi dan bahkan memiliki diskusi yang panas. Dia bahkan bisa memarahi Raja Surgawi dan mendiskusikan istilah-istilah dengan Raja Surgawi setelah memarahinya. Di matanya, itu adalah jalan menuju kematian. Tepat pada saat itu, suara Raja Surgawi terdengar. Baik, aku akan memberimu wajah ini dan membiarkannya pergi. Cambuk di sekitar tubuh Tian Su mengendur, dan dia jatuh ke tanah. Pikiran Tian Su kosong, dan dia menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak mendengar Raja Surgawi dengan jelas. Kaun Bumi benar-benar setuju dengan persyaratan Kin Mu dan bahkan mengatakan dia akan memberinya wajah. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kin Mu membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Art Kaun, karena mengabulkan permintaanku. Tidak masalah jika mereka adalah orang biasa atau kaisar selestial, selama kejahatan dilakukan, aku akan tidak memihak dan akan mencatatnya. Kaun Bumi berkata dengan tenang, setiap orang memiliki buklet masing-masing, dan satu-satunya perbedaan adalah ketebalan. Saya tidak menyalahkan Anda karena mencuri kekuatan saya untuk menghidupkan kembali Dewi Yin Surgawi, sebaliknya, saya sangat mengagumi Anda. Semua makhluk berduka untuk sesama makhluk mereka, aku juga tidak bisa menerima Dewi Kematian Heavenly Yin, tapi bagaimanapun aku tetap penguasa Yudhu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kulakukan, dan aku hanya bisa membiarkan orang lain melakukannya. Beberapa hal yang tidak bisa saya katakan, dan saya hanya bisa membiarkan orang lain mengatakan. Anda telah melakukannya, dan Anda telah mengatakannya, bagaimanapun, untuk bersikap adil, tidak peduli betapa saya mengagumi Anda, saya masih perlu mencatat dan menangani masalah sesuai dengan aturan Yudhu. Apakah Anda mengerti? Kinmu membungkuk, saya mengerti. Kaun Bumi menganggupkan kepalanya dan berkata, kalian bisa pergi sekarang. Kinmu ragu sejenak, Ert Kaun, bisakah aku bertemu ibuku? Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia dihukum karena kamu. Wajah Kaun Bumi tanpa ekspresi ketika dia berkata, beberapa bulan setelah kamu lahir, kamu melakukan kesalahan besar di Yudhu dan untuk melindungi hidupmu, dia menyuruhmu pergi. Tapi untuk melindungi kamu dan tidak membiarkan tembakan besar dari Yudhu mengejar Anda, dia mengambil semua kesalahan Anda. Jika Anda ingin bertemu dengannya, saya dapat mengaturnya, tetapi para murid Mingdu telah membuat langkah mereka. Jiwa-jiwa kehidupan di Eternal Peace saat ini sedang dibimbing ke Yudhu. Anda yakin ingin bertemu dengannya? Kinmu berdiri di sana dengan kosong seolah-olah dia disambar petir. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata, Tian Su, Brother Ki, mari kita kembali ke kedamaian abadi sekarang. Kaun Bumi melihatnya pergi dan melihat pemuda itu diam-diam menyeka air matanya. Dia akan menjadi anak yang baik, kata Art Kaun Lembut. Penatua Messenger of the Dead membungkuk dan berkata, tentu saja dia akan menjadi anak yang baik. Biarkan saya mengirim mereka pergi. Di atas kapal kertas, Kinmu berbalik dan memandangi Kaun Bumi yang tampak dingin dan gelap. Ada banyak orang mati yang tinggal di sana, dan itu sangat hidup. Kerabatnya juga ada di sana, dan mungkin bahkan ada ayahnya yang masih mengemudikan kapal untuk menemukan jejak ibunya dalam kegelapan. Namun dia memiliki kesempatan untuk bertemu mereka tetapi tidak bisa. Aku akan kembali ketika kekacauan di Eternal Peace diatasi. Aku akan kembali untuk bertemu kalian berdua. Kinmu mengungkapkan senyum hangat dan berpikir pada dirinya sendiri, saya tidak ingat apa yang saya lakukan setelah saya lahir. Pasti kakak laki-laki yang melakukannya, tetapi apa yang telah dia lakukan adalah apa yang telah saya lakukan. Namun, saya tidak tega membiarkan ibu menderita karena saya. Ibu, aku akan kembali menjemput kalian berdua. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita di yudhu atas nama saya. Bab 702 Di atas kapal kertas, Tian Su terus memeriksa Kinmu. Dia memperhatikan pemuda itu tampak ceria, tetapi kekhawatiran dan kerinduannya terhadap kerabatnya tersembunyi di alisnya. Dia benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Earth Count. Tian Su diam-diam bertanya kepada Penatua Utusan Maut, berbisik, pejabat yang berdaulat, kami juga teman lama. Mengapa Earth Count memberinya wajah dan membiarkan saya keluar? Saya tidak percaya bahwa Count Bumi akan melepaskan saya hanya karena kata-katanya. Penatua Messenger of the Earth melirikinmu dan berbisik, tentu saja Count Bumi tidak akan membiarkan Anda pergi hanya karena kata-katanya. Jika itu terjadi, semua orang akan datang untuk memotong tanduk Count Bumi. Bahkan tanduk sembilan tikungan tidak akan dicukur abis. Setelah Anda mencincang sepotong untuk membuat fengdu, beberapa dunia lainnya hancur dan baru saat itulah Count Bumi berhasil memperbaiki tanduknya. Harga yang ia bayarkan tidak kecil. Alasan mengapa Count Bumi memberi wajahnya adalah karena dia tidak ingin dia kembali ke yudhu. Tiansu menatap dengan mata terbuka lebar. Dia tidak ingin dia kembali ke yudhu. Apa alasannya? Dia lahir di yudhu dan adalah yang pertama lahir di yudhu setelah penciptaan yudhu. Dengan demikian, dia disebut sebagai anak yudhu. Penatua Messenger of the Earth menghela nafas dan berkata, kamu tidak melihat penampakan yang muncul ketika dia lahir. Seluruh yudhu terguncang, dan tembakan besar yang tak terhitung menyusup ke dalam yudhu untuk melihat kesempatan yang mulia. Tiga hingga empat bulan kemudian, dia menembus tanduk sembilan tikungan. Tiansu memiliki ekspresi aneh dan tergagap, Pe menembus jalannya. Penatua Messenger of the Earth menganggupkan kepalanya dan mengingat pemandangan yang telah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Tanduk kaun bumi ditembus, dan itu mempengaruhi manfaat dari banyak tembakan besar di yudhu. Karena itu semua orang datang bersama-sama untuk menjatuhkannya, dan banyak sekali tembakan besar dimakan. Lihat? Masih ada banyak tempat di Earth Kaun yang berada dalam kekacauan, dan para hantu masih berperang satu sama lain. Hanya dengan itu, Anda tahu seberapa kuat kebangkitan kehancurannya. Tiansu juga merupakan salah satu pukulan besar yudhu sekali, dan dia memiliki kekuatan yang sangat besar, jadi dia mengerti apa yang dia maksud. Tembakan besar yudhu memiliki kekuatan besar di yudhu, dan mereka semua bisa memiliki sepotong wilayah di tubuh Kaun Bumi. Wilayah yang mereka pimpin sangat luas, dan mereka memerintah miliaran hantu. Setelah kinmu makan tembakan besar, tidak akan ada yang tersisa untuk memerintah para hantu. Dengan cara itu, tembakan besar lainnya akan mengambil kesempatan untuk masuk dan berebut wilayah. Dapat dilihat bahwa kinmu makan terlalu banyak tembakan besar yudhu, itulah sebabnya perang telah berlangsung sampai saat itu dan tidak berhenti. Tiansu terdiam sesaat dan berkata, di kedalaman yudhu, beberapa eksistensi adalah praktisi kuat kaisar tahta sebelum mereka mati, bukankah mereka bergerak? Mereka Lakukan Penatua Messenger of Death berkata, pertama, mereka bertarung satu lawan satu, tetapi bagaimana mereka bisa membantu ketika kemampuan mereka lebih rendah daripada ketika mereka masih hidup. Tanpa tubuh jasmani mereka, mereka tidak cocok untuknya. Setelah itu, mereka membawanya bersama, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa memanggil Earth Kaun untuk bantuan dan baru kemudian dia disegel dan diasingkan. Tiansu menggigil beberapa kali dan berkata sambil menghela nafas, terperangkap di dalam Imperial Gate Divine Knife membuat saya kehilangan begitu banyak hal menarik. Penatua Messenger of Death mencibir, bahkan jika kamu ada di sana, kamu akan menjadi tidak berdaya, tanpa menyegelnya, dia hanya Raja Iblis Murni. Dia akan memakan apa saja yang dia dapatkan, dan bahkan kamu akan dimakan abis. Setelah kamu kembali, jangan pernah mencoba menyentuh metrai di jantung alisnya, kau akan mati dengan menyedihkan jika melakukannya. Bukan hanya sekali dia menembus segel dalam beberapa tahun terakhir, dan Earth Kaun diganggu dengan sakit kepala. Tiansu tertawa datar, aku bukan orang yang penasaran, kamu tahu aku, aku sangat penakut. Setelah dia mengatakan itu, dia melirikinmu yang sedang melamun. Tatapannya jatuh di jantung alisnya. Penatua Messenger of Death berkata, ketika kamu tidak minum, kamu takut, tetapi setelah kamu minum, kamu berani memotong bumi Kaun. Apalagi yang kamu tidak berani lakukan. Kamu dan aku adalah teman lama, jadi aku memperingatkan anda sekarang, jika tidak, jika anda melepaskannya, itu akan menjadi bencana yang lebih besar daripada memenggal tanduk Kaun Bumi. Kami di sini di dunia yang hidup. Semua orang di kapal berdiri dan melihat ke depan. Itu benar-benar hitam. Tiba-tiba, Penatua Utusan Maut mendorong Tian Su turun dari kapal. Penatua Messenger of Death juga mendorong Kin Mu dan Kijui turun dari kapal sebelum melihat Kilin Naga. Naga Kilin segera mengambil inisiatif untuk melompat sendiri. Potongan daging besar ini pasti memiliki mata yang bagus. Penatua Messenger of Death terkekeh dan membalikkan perahunya untuk kembali. Pada perjalanan pulang, kapal kertas dipenuhi aktivitas saat mereka berlayar keluar dari perdamaian abadi dan menuju tubuh Jasmani Kaun Bumi. Jiwa orang-orang kedamaian abadi mengisi setiap perahu. Dengan begitu banyak kapal, itu berarti beberapa juta orang tiba-tiba mati dalam waktu singkat. Penatua Messenger of Death tercengang. Para murid Mingdu telah membuat langkah mereka. Perahu-perahu kecil berhenti dan dihaluan adalah Penatua yang tampak persis sama. Para tetua saling menatap mata dan berkata serempak, anak Yudh sekarang telah kembali ke dunia yang hidup, dan dia pasti akan bergerak. Jika kita mengirim jiwa-jiwa ini ke Ert Kaun, dia akan merebut mereka kembali dengan paksa lagi. Kenapa kita tidak menunggu beberapa hari dan melihat bagaimana situasinya? Kalau begitu, berapa hari kita harus menunggu? Beri dia tujuh hari. Jika dia bisa mengatasi bencana ini dan mengeksekusi panduan jiwa untuk membimbing jiwa-jiwa ini kembali ke dunia yang hidup, biarkan dia. Jika dia tidak bisa, tubuh jiwa-jiwa ini juga akan membusuk, dan tidak ada gunanya bahkan jika dia merebutnya kembali. Jika kita memberinya tujuh hari, apakah kita akan dikecam oleh orang lain karena takut terhadap anak Yudhu? Kita perlu memikirkan ke dok. Kalau begitu, mari kita sebut kembali ke kehidupan dalam tujuh hari pertama. Jiwa dapat kembali ke dunia orang hidup dalam tujuh hari pertama, dengan cara itu, bahasa lidah tidak akan bergoyang. Luar biasa. Di bawah God Broken Mountain Rang, Kinmu tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat Kilin Naga dan Kiji Uyi bangun setelahnya, dan semua orang dengan cepat bergerak jauh dari Imperial Gate Divine Knife sehingga roh primordial mereka tidak tersedot lagi. Bos Tian tidak ada di sini. Naga Kilin melihat sekeliling dan tidak melihat Tian Su. Dia seharusnya berada di lembah hantu. Kinmu terbang ke bawah dan datang ke istana di bawah pisau. Tubuh jasadnya seharusnya berada di bawah tanah lembah hantu karena sepertinya setengah dari tubuhnya terkubur ketika ia dicengkeram oleh tangan kaun bumi. Ini kemungkinan adalah istana yang dibangun oleh kaisar pendiri untuknya, dan ia akan datang untuk menemukan kita. Mari kita tunggu sebentar di sini. Kiji Uyi ragu-ragu sejenak dan juga mendarat di luar istana. Saudara Kin, sulit bagi saya untuk memilih sisi ketika Anda dan para murid Mingdu sedang berperang, saya khawatir saya tidak bisa tetap di sini lagi. Saya ingin kembali ke surga selatan sekarang dan tidak berpartisipasi dalam perkelahian antara kedua belah pihak. Naga Kilin buru-buru berkata, kami telah membuat sumpah pada kaun bumi untuk berusaha mati bersama jadi bagaimana saudara ketiga pergi. Jika aku mati, hitungan bumi akan datang untuk mengambil hidup brother Tian dan hidupmu. Keringat dingin menutupi kepala Kiji Uyi. Dia menyesal minum anggur begitu banyak. Dia bahkan tidak bisa pergi ketika dia mau. Kakak Ki bisa pergi. Kinmu berkata, selain acara-acara meriah yang akan sedikit lebih berbahaya bagi Fatty Dragon, dia biasanya keluar dari bahaya. Peristiwa meriah, wajah Naga Kilin dan Kiji Uyi memucat. Kiji Uyi ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak pergi. Bagaimana jika Naga Kilin makan dan menjadi gemuk sekali lagi? Bukankah dia harus menyerahkan hidupnya juga? Kinmu memasuki istana dan memeriksa sekitarnya. Dia hanya melihat seikat guci anggur menumpuk di aula, dan ada juga mural di dinding. Apa yang dia gambar adalah pemandangan Tian Su mengangkat pisaunya untuk memotong tanduk kaun bumi. Tian Su dalam lukisan itu heroik. Dia membawa botol anggur di satu tangan dan pedangnya di tangan lain, benar-benar heroik. Di sisi lain, hitungan bumi tertarik untuk terlihat sangat celaka, dan hitungan bumi dalam lukisan itu memiliki ekspresi kemarahan yang sangat benar bagi kehidupan. Dia tidak tahu pekerjaan siapa itu. Kultus guru, patung batu itu tampaknya mulai hidup kembali. Suara Naga Kilin datang dari luar, dan Kinmu buru-buru keluar dari istana dan melihat patung batu yang kepalanya tertancap di Imperial Gate Divine Knife perlahan-lahan menghilangkan karakteristik batunya. Itu secara bertahap mengungkapkan warna daging. Lou Yun-ku, Kui King Pei, dan Fu Yan-ki dari Mingdu membantai makhluk hidup perdamaian abadi dan mencoba untuk menghidupkan kembali patung batu. Kinmu tercengang. Dia melihat patung batu itu tampak lebih berdaging, dan auranya secara bertahap menjadi lebih kuat. Di masa lalu, Kinmu menduga patung batu lain yang turun dari dunia lain hanya pada tingkat dewa sejati dan iblis sejati. Meskipun patung batu itu belum pulih sepenuhnya, aura dan sikapnya yang mengesankan telah melampaui dewa sejati dan iblis sejati. Dia telah meremehkan patung-patung batu. Dia tidak tahu apa sebenarnya patung batu itu, tetapi jika dihidupkan kembali, itu sudah cukup untuk menghancurkan kedamaian abadi. Kinmu mengeluarkan pisau eksekusi dewa misterius dan membuka kasus ini. Dua jejak cahaya darah terbang keluar untuk melingkari leher patung batu dewa iblis. Percikan terbang ke segala arah namun hanya ada jejak putih di leher patung batu itu. Pisau itu tidak berhasil memotong kepala. Ketika dewa eksekusi misterius pisau terjawab, dua cobaan cahaya darah kembali menebas Kinmu. Kinmu khawatir. Pisau jahat ini ingin memakanku sebagai gantinya. Kedua jalur cahaya darah itu sangat tajam, dan karena tidak bisa meminum darah beberapa kali, sifatnya yang ganas dipicu, ingin membunuh Kinmu untuk minum darahnya. Tepat pada saat itu, patung batu itu tiba-tiba bergetar dan darah iblis keluar dari dahi. Itu adalah kebangkitan patung batu, tetapi karena kepalanya terjebak di pisau gerbang surgawi kekaisaran, bagian dari daging dan darahnya yang dihidupkan kembali dari batu. Itu menyebabkannya terluka oleh Imperial Gate Divine Knife. Dua jejak cahaya darah tampaknya bisa mengendus aroma darah di udara, dan salah satu dari mereka segera berbalik untuk memotong leher patung batu itu. Jejak lainnya terus menebas ke arah leher Kinmu. Sebelum cahaya darah bisa mencapai Kinmu, lautan warna merah darah sudah di depan matanya. Visinya tertutup sepenuhnya, dan semuanya berubah menjadi merah darah. Kinmu segera membuat keputusan dan menurunkan daun willow di jantung alisnya. Lautan merah langsung tersedot ke jantung alisnya seperti paus yang menelan pelangi. Pada saat itu, jejak cahaya pedang lain mengelilingi leher patung batu dewa iblis untuk memuntahkan darah. Dalam kasus kecil di tangan Kinmu, kepala yang seperti batu giyok mengepakkan membran di belakang kepalanya dengan penuh semangat. Selanjutnya, ekspresi Imperial Gate Divine Knife membeku karena dia menyadari dia tidak bisa mengambil kembali cahaya darah yang telah dia tebas pada Kinmu. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Dia adalah harta aneh yang ditempa di era cahaya merah dan dibuat dengan kepala dan roh purba dari tahta Kaisar. Dia hanya tahu cara membunuh, tetapi selama mereka masih hidup, sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari pembantaiannya. Jika dia tidak bisa memotong, dia akan memotong pemiliknya, sama lesatnya. Pisaunya selalu menebas melalui semua halangan, tetapi bukan saja dia tidak makan Ki dan darah Kinmu, tapi dia juga tampaknya dimakan oleh Kinmu sebagai gantinya. Mata ketiga Kinmu menyapu semua yang ada di depannya dan menelan cahaya darah dalam satu tegukan. Bersendawa datang dari dalam mata ketiganya, dan ada tangisan ceria seorang anak kecil. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari patung batu Dewa Iblis. Selanjutnya, kepala besar jatuh dari lehernya, dan kepala itu seperti gunung yang jatuh ke kedalaman bawah tanah. Boom yang tumpul terdengar dan bertahan lama. Cahaya darah menyerap semua ki dan darah Dewa Iblis dan terbang kembali dengan cepat ke Kasing Kecil. Kinmu hendak menutup Kasing Kecil ketika Kasing Kecil menutup sendiri dengan kelak. Apa yang salah dengan pisau surgawi eksekusi Dewa? Kinmu bingung dan menyisipkan daun wilownya kembali untuk menghalangi tangisan bersemangat saudaranya. Kasing Kecil itu mengeluarkan sedikit getaran, dan itu seperti kepala tahta Kaisar menggigil. Kinmu tidak mengerti mengapa kasus kecil itu akan bergetar dan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan koper itu kembali ke karung tautinya dan berpikir dalam hati, mungkin aku bisa menggunakan pisau eksekusi misterius Dewa untuk berurusan dengan patung batu Iblis. Namun, jika saya tidak memukulnya pada pukulan pertama, itu akan datang dan menyerang saya. Itu merepotkan. Bahkan untuk memakanku juga. Dalam kasus kecil, kepala tahta Kaisar benar-benar ketakutan untuk bertemu dengan predator alami untuk pertama kalinya. Dia bahkan lebih ganas daripada aku. Saya tidak bisa memprovokasi dia. Bab 703 Jika patung batu Dewa Iblis ini dihidupkan kembali, patung-patung batu lainnya juga akan hidup kembali. Patung batu ini tidak beruntung telah memindahkan tubuh jasadnya ke sini. Namun, patung-patung batu lain dalam perdamaian abadi semuanya baik-baik saja. Kinmu tercengang. Selain patung batu sial itu, ada satu lagi patung sial yang ada di bawah Gunung Meru. Patung batu itu bangkit dari tanah dan akhirnya mengenai Gunung Meru. Gunung Meru dari biara petir besar dan Gunung Meru dari alam Buddha pada dasarnya memiliki sifat yang sama. Mengetuk Gunung Meru dari biara tunder celap hebat setara dengan memukul alam Buddha. Namun, patung batu lainnya tidak menemui situasi seperti itu. Sebaliknya, mereka muncul dari seluruh penjuru dunia tanpa insiden. Patung-patung batu itu sangat berat dan tidak bisa dipindahkan sama sekali. Dengan demikian, Kaisar Yan Feng memerintahkan mereka semua untuk dijaga ketat. Setelah Kinmu mengalami patung batu yang dihidupkan kembali untuk dirinya sendiri, dia jelas mengerti betapa menakutkan patung-patung batu itu. Jika mereka dihidupkan kembali, itu akan menjadi malapetaka bagi perdamaian abadi bahkan tanpa senjata surgawi yang dapat menimpa malapetaka. Jika Tian Su masih tidak datang, aku hanya bisa melanjutkan sendiri. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sana, cahaya surgawi bersinar dari langit, dan dari cahaya, seorang dewa yang agung mengulurkan tangannya untuk meraih pisau gerbang surgawi kekaisaran yang berada di bawah tanah. Mingdu Heavenly King ada di sini. Kinmu senang dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat Tian Su memegang pisau kerajaan gerbang surgawi dan mengucapkan mantra untuk mengubahnya lebih kecil dan lebih kecil. Tidak lama kemudian, itu berubah menjadi pisau besar yang panjangnya lebih dari seratus yard. Tian Su menyimpan pisau surgawi dan mencoba yang terbaik untuk tidak menyentuh pisau itu. Tetap di sini, biarkan aku pergi dan bertemu murid-murid Mingdu. Setelah mengatakan itu, dia naik ke udara, dan cahaya memenuhi langit. Baik dia dan pisaunya menghilang. Kinmu hendak menghentikannya, tapi dia sudah pergi jauh. Kinmu sedikit mengernyit dan naik ke udara untuk keluar dari ruang bawah tanah. Melihat kekejauhan, dia hanya bisa melihat seberkas sinar matahari terbang ke arah timur. Tiba-tiba, tas tautinya bergetar, dan gemuruh guntur keluar. Kinmu tercengang dan dengan cepat menuangkan barang-barang ke dalam karot tautinya untuk melihat lingkungan Five Thunder Pot yang berderak dengan listrik. Senjata meteorologi tampaknya berada di ambang kehilangan kendali. Lima awan besar akan segera diaktifkan. Kijui menghela nafas dan berkata dengan wajah serius, Saudara Kin, perdamaian abadi bukan lagi tempat kita dapat memiliki pijakan. Setelah lima awan petir naik ke udara, perdamaian abadi akan berubah menjadi lautan kilat dan lonceng api senjata surgawi akan berkeliaran di lautan petir. Selain itu, selain Five Thunder Pot, ada juga senjata surgawi meteorologis seperti gempa bumi dan labu botol badai. Jika semua kekuatan mereka meledak bersama, perdamaian abadi akan lebih menakutkan daripada neraka. Aku siap bersembunyi di surga tinggi, kakak kedua, apakah kau mengikuti aku? Aku bisa membawamu untuk meninggalkan dunia ini dan memasuki surga tinggi. Bencana-bencana tidak akan sampai di sana. Naga Kilin ragu-ragu sejenak dan menatapkinmu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kemanapun guru kultus pergi, aku pergi. Aku sudah mengikuti guru kultus selama bertahun-tahun dan makan banyak. Aku tidak bisa pergi begitu saja ketika aku dibutuhkan. Kijui memiliki ekspresi yang rumit dan menghela nafas. Api mengelilinginya saat dia berubah menjadi Phoenix berkepala sembilan untuk melambung ke arah barat. Suaranya berbunyi, kalau begitu, kau sendirian. Kakak kedua, jangan mati, apapun yang terjadi. Ini adalah token yang mewakili garis keturunan Dewa Langit Merah Selatan, mungkin saja bisa menyelamatkan hidup Anda. Sebuah token terbang ke tangan Kinmu. Kinmu sedikit terpana dan menyerahkan token Giyok yang diukir dengan Phoenix berkepala sembilan ke Kilin Naga. Token Kijui bukan untuknya, itu untuk Kilin Naga. Fatih Dragon, Kijui masih cukup baik untukmu. Kinmu berkata sambil tersenyum, mari kita mulai perjalanan kita, kembali ke kedamaian abadi. Naga Kilin menginjak awan api dan membawa Kinmu naik ke udara. Kinmu melihat pelet pedang di tubuhnya dan ragu-ragu sejenak. Namun, dia masih tidak membiarkan Naga Kilin melempar pelet pedang. Dia tidak tahu situasi di perdamaian abadi, dan dia tidak punya senjata yang cocok untuknya. Selain itu, jika dia membuang pelet pedang yang belum selesai, itu tidak akan meningkatkan kecepatannya. Yang benar-benar dapat meningkatkan kecepatanku adalah roh primordialku. Di belakang Kilin Naga, Kinmu memproyeksikan roh primordialnya dan mengeksekusi rahasia tiga majelis roh primordial. Segera, dia telah mengumpulkan semua talenta dalam perdamaian abadi untuk sebuah pertemuan. Roh-roh purba Dao Master Lin Suan, Wang Muran, Su Seng Hua, Ling Yuksiu dan yang lainnya semua berkumpul di Hall of Supreme Learning. Apakah ada insiden kematian berskala besar di Eternal Peace baru-baru ini? Tanyakinmu. Kabupaten Yuzi di Tenggara, dalam satu malam, semua orang mati. Ling Yuksiu berkata, dari kota ke desa, semua orang meninggal pada saat yang sama, dan itu termasuk hakim muda Kabupaten Yuzi yang adalah seorang praktisi kuat di alam jembatan surgawi yang tidak jauh dari menjadi dewa. Ayah saya memiliki sudah mengirim orang untuk mengintai tempat itu, dan dari laporan, semua orang di Kabupaten Yuzi masih terlihat hidup. Banyak orang di jalan-jalan dengan pose berjalan, dan ada juga petani tua yang bertani di ladang. Meninggal, dan tidak ada napas sama sekali. Ayah telah menekan berita dari penyebaran untuk mencegah kepanikan di hati orang-orang. Kinmu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan ternaknya? Ternak, hewan peliharaan, dan binatang buas, tidak ada yang selamat, jawab Ling Yuksiu. Master Daolin Suan, Wang Murandan yang lainnya masih tidak tahu bahwa insiden sebesar itu telah terjadi, dan dalam sekejap, Allah pembelajaran tertinggi sedang gempar. Ling Yuksiu melanjutkan, pengajar kerajaan, leluhur pertama, guru suci dan yang lainnya mengumpulkan para ahli Crimson Light dan ras iblis untuk menemukan lokasi musuh. Musuh-musuh ini pastilah Lou Yun Ku dan yang lainnya. Kinmu memandang Si Yun Xiang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saintes Xiang, segera turunkan perintah untuk menghubungi semua murid kultus suci, membuat semua murid mengawasi kegiatan setiap patung batu tunggal. Laporkan segala kelainan kepada saya segera. Si Yun Xiang menganggup dan berkata, ada informasi dari berbagai daerah bahwa patung-patung batu itu mulai hidup kembali, beberapa patung batu mengungkapkan warna daging. Saya bahkan mendengar berita bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor menekan surgawi meteorologis. Senjata di dalam perbendaharaan. Belum lama ini, senjata itu mulai mengeluarkan kekuatan dan menghancurkan perbendaharaan. Baru hari ini, ibu kota bergetar 15 kali dan urat nadi membelah. Hati semua orang melompat, dan mereka langsung terdiam. Hal lain yang harus kamu perhatikan adalah insiden kematian berskala besar. Jika ada, beritahu aku segera. Kinmu dengan cepat berkata, Saudari Siu, beritahu Kaisar dan suruh dia memberi perintah untuk memanggil semua cendikiawan yang ahli dalam panduan jiwa untuk naik kapal cepat ke Kabupaten Yusi. Tuan Dao, Saudara Wang, jika ada orang yang terampil di Soul Guide di Daosek atau Little Jade Capital, suruh mereka bergegas ke sana juga. Kita mungkin masih bisa menyelamatkan mereka. Semua orang menganggup mengakui. Majelis roh primordial diberhentikan, dan roh primordial Kinmu kembali ke tubuhnya. Dia segera memerintahkan Kilin Naga untuk menuju Kabupaten Yusi, tetapi setelah beberapa waktu, dia menghentikannya. Naga Kilin tidak mengerti tetapi masih melambat untuk berlari maju dengan kecepatan stabil. Ekspresi Kinmu berkedip dengan ketidakpastian. Kabupaten Yusi dekat dengan daerah pantai di Tenggara Kekaisaran Perdamaian Abadi. Perjalanan itu panjang, dan butuh satu hari untuk sampai di sana. Wilayah pesisir itu terpencil, dan jika ia baru saja bergegas ke sana tanpa memikirkannya, ia mungkin jatuh ke dalam perangkap untuk memikat harimau menjauh dari wilayah kekuasaannya di pegunungan. Jika semua praktisi seni surgawi yang ahli dalam panduan jiwa berkumpul di Kabupaten Yusi, tidak ada yang akan bisa bereaksi jika insiden kematian berskala besar lainnya tiba-tiba meletus di prefektur dan kabupaten lain. Hanya orang-orang di suatu daerah mungkin tidak cukup untuk menghidupkan kembali patung-patung batu, lebih banyak orang harus mati untuk membangunkan patung-patung batu itu. Tatapan Kinmu berkedip, dan dia mengambil peta perdamaian abadi dari Karung Taoti. Perdamaian abadi tidak lagi seperti sebelumnya, dan wilayah mereka telah meningkat secara drastis. Populasi juga beberapa kali dari sebelumnya, tetapi lalu lintas manusia masih terkonsentrasi di tempat-tempat perdagangan berkembang. Transportasi air dari Sungai Surging adalah yang paling maju, dan di sepanjang sungai, ada banyak kota dengan populasi 1 juta, terutama di bentangan makam sungai ini. Namun, River Tum dekat dengan ibu kota sehingga Imperial Preceptor, First Ancestor, dan yang lainnya akan merespon dengan cepat. Kinmu memeriksa peta, dan lokasi yang paling cocok masih tak lain adalah Preceptor Lizu Yuyuan Chuyu. Itu cukup jauh dari ibu kota dan cukup jauh dari Kabupaten Yuzi. Itu juga di pusat perdamaian abadi. Jika saya adalah Lou Yun-ku, saya akan memilih tempat itu dan mengorbankan semua orang di Preceptor Lizu untuk membangkitkan patung-patung batu. Ekspresi Kinmu tidak pasti. Preceptor Lizu berada di selatan Akademi Seng Suci, dan ada juga Akademi Sungai Surging di sana. Menteri Tinggi Su Yun-Zi adalah kanslir agung di sana sementara Yu Yuan Chuyu dan Yu Yuan Chuyun adalah kanslir. Jika mereka menggunakan buku hidup dan mati untuk mengorbankan semua orang di Preceptor Lizu, tidak hanya mereka bisa mendapatkan seluruh Akademi Sungai Surging dalam satu gerakan, bahkan Akademi Suci Sengku akan musnah. Tidak masalah bagi Lou Yun-ku dan yang lainnya untuk memusnahkan Akademi Seng Surgawi di sepanjang jalan juga. Lizu, Basu, ada lebih dari cukup banyak orang untuk memungkinkan banyak patung batu untuk dihidupkan kembali. Setelah patung batu dihidupkan kembali, mudah untuk menghapus beberapa Preceptor. Setelah itu, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan perdamaian abadi dengan mengaktifkan senjata surgawi meteorologis untuk turun ke bencana. Ketika Kinmu berpikir sampai di sana, dia segera memerintahkan Naga Kilin untuk menuju ke Surging River Academy di Lizu. Kecepatan Naga Kilin sangat cepat. Dia berlari cepat di Sungai Surging dan mengaduk ombak. Dua naga besar berenang di bawah air dan mengikuti Naga Kilin dari dekat. Ketika mereka mencapai Kabupaten Sungai Daik, Kinmu memerintahkan Naga Kilin turun. Di gunung seratus tahun yang berseberangan dengan daerah Sungai Daik, Dewa Putih Salju dengan tanduk di atas kepala kudanya memandang dari jauh. Kinmu melambaikan tangannya, dan Dewa Baishi menyembunyikan dirinya. Di samping sungai adalah Surging River Academy, dan alasan mengapa Su Yunzi memilih untuk membangun Akademi di sana adalah karena bakat di kedua pantai dan sungai. Di sungai Surging, ada Surging River Dragon King, pemeliharaan Naga Soverein, Divine Flood Dragon King dan God Baishi yang tinggal di sana. Biasanya, ketika mereka meminta ketiga dewa untuk memberikan pelajaran, mereka hanya harus memberikan persembahan, dan di antara mereka, Dewa Baishi adalah yang termurah, mereka tidak perlu menghabiskan banyak. Kinmu bergegas ke Akademi dan melihat banyak senjata roh baru dan besar. Senjata roh yang besar diparkir di kedua sisi jalan, dan beberapa cendikiawan mengajar para praktisi seni surgawi bagaimana mengendalikan senjata. Sudah jelas bahwa para sarjana dari Surging River Academy tidak tahu bahwa Malapetaka sudah dekat dan tempat itu masih sangat damai. Kinmu membuat Kilin Naga berhenti untuk melihatnya. Dia melihat bahwa beberapa senjata roh adalah kereta angin yang memiliki tujuh bilah dan tungkupil kecil yang halus. Dengan menempatkan batu obat di dalam tungkupil, bila akan dapat berputar. Ketika baling-baling berputar, bila angin akan mengiris tanah dan dengan sangat cepat, baling-baling itu membalikkan medan. Setelah menjungkir balikkan tanah, seseorang kemudian bisa mendorong kereta angin ke depan untuk menjungkir balikkan tanah lainnya. Alat untuk membajak tanah. Kinmu tercengang. Selama reformasi Eternal Peace, para praktisi seni surgawi yang mengolah seni surgawi angin kebanyakan disewa untuk menggunakan mantra untuk membajak tanah mereka menggunakan bila angin. Tetapi seseorang telah menciptakan senjata roh pengangkut angin semacam itu yang menggunakan energi dari batu obat untuk melaksanakan seni surgawi. Itu benar-benar konsep yang rumit. Dia bertanya kepada sarjana di samping kereta angin, dan sarjana itu menjawab, selain kereta angin, ada juga kereta awan, kereta hujan, kereta penambangan, dan tungku untuk peleburan logam. Semuanya dirancang oleh Heavenly Works Hall dan Heavenly Works Bureau Imperial Preceptor memerintahkan mereka untuk dipromosikan ke seluruh kekaisaran. Bisakah kakek bisu mendesain senjata roh untuk penggunaan sehari-hari? Namun, jika mereka dipopulerkan di seluruh kekaisaran, batu obat tidak akan cukup untuk digunakan, bukan? Bahkan menanam ramuan roh membutuhkan waktu untuk ramuan untuk matang. Kinmu bertanya, apakah kanselir agung Su Yunzi di akademi? Kanselir agung ada di depan. Dia sedang memeriksa ladang obat dengan King Poison Fest dari Biro Dokter Kekaisaran. Hati Kinmu bergerak sedikit. Apotek Kakek juga ada di sini. Bukankah dia dengan permaisuri-permaisuri dan sisa keindahan? Mungkinkah dia memiliki sesuatu dengan pejabat tinggi Su Yunzi juga? Bah, bah, kenapa aku menjelek-jelekkan Apotek Kakek di belakang punggungnya? Bab 704 Semakin jauh Kinmu berjalan, semakin banyak senjata roh untuk penggunaan sehari-hari yang bisa dia lihat. Ada juga sarjana di dekat Surging River Academy yang menguji gerobak terbang yang bisa membawa penumpang ke langit. Tungku pil sedikit lebih kecil dan tidak menghabiskan batu obat sebanyak kapal terbang, cocok untuk penerbangan jarak pendek. Dia masih bisa melihat beberapa sarjana menempa kulkas naga es dan menjual senjata roh kepada keluarga besar di dekatnya. Ice Dragon Fridge berbentuk persegi seperti kuali besar, tetapi ada juga penutup. Empat patung naga perunggu menempati keempat sudut. Dengan batu obat, naga hijau akan menghembuskan napas sedingin es. Selama musim panas, itu akan mendinginkan udara di rumah dan juga menyimpan makanan dengan mempersulit makanan untuk membusuk. Ada tambang di samping sungai, dan banyak mesin menambang sementara para sarjana mengawasi dan merekam di samping. Dia bahkan melihat banyak sarjana merancang kota terapung. Mereka membangun kota skala kecil dan berencana membiarkan kota melayang di langit. Seni surgawi formasi perdamaian abadi telah menjadi mahir sejauh itu. Dia pergi ke depan untuk memeriksa keterampilan pembentukan dan para ulama dari Heavenly Saint Academy. Mereka mengenalinya sebagai kanslir agung dan segera mengeluarkan cetak biru untuk diperiksa. Kinmu tidak bisa menahan heran. Desain cetak biru untuk kota terapung menggunakan struktur formasi yang mirip dengan Little Jade Capital dan St. Riffle Mountain of Heavenly Saint Chult. Formasi-formasi itu meminjam kekuatan dari langit dan bumi, dan struktur formasi telah melampaui pencapaiannya dalam keterampilan formasi. Jika aku tidak meneliti mereka, siapa yang bisa melakukannya? Kinmu tertegun. Mungkinkah kakek buta lari ke St. Riffle Mountain dan Little Jade Capital untuk menggali keterampilan pembentukan mereka? Seni surgawi perdamaian abadi melihat perubahan baru, dan itu benar-benar membuatnya heran. Dari saat dia meninggalkan Eternal Peace untuk menemukan Yan Jingjing dan bertemu dengan St. Woodcutter, Penatua Angler, dan kejadian di Heavenly Yin World untuk akhirnya kembali ke Eternal Peace, itu mungkin hanya waktu 4 bulan. Jalan, keterampilan, dan seni surgawi sebenarnya telah berkembang sejauh itu, itu benar-benar kuat. Namun, bukankah itu sedikit terlalu kuat? Ini seharusnya bukan hanya pekerjaan kakek bisu dan kakek buta, St. Woodcutter mungkin mendorong reformasi juga. Dia memiliki banyak pengetahuan tentang segalanya, dan dari kata-kata Penatua Angler, reformasi pendiri kaisar didorong oleh guru Woodcutter, Kinmu bergumam pada dirinya sendiri. Penebang kayu dan orang-orang di desa lansia penyandang cacat yang mendorong jalan, keterampilan, dan seni surgawi memang dapat memperkuat perdamaian abadi dalam waktu singkat, kualitas akomodasi dan makanan setiap orang akan meningkat secara drastis. Ini juga dapat menghemat lebih banyak waktu bagi para praktisi seni surgawi untuk berkultivasi dan meneliti teknik yang lebih mendalam. Namun, poin yang paling krusial adalah batu obat. Senjata roh untuk penggunaan sehari-hari membutuhkan batu obat yang jauh lebih banyak, dan meskipun batu roh bisa digali dari penambangan, masih sedikit sulit untuk menumbuhkan herbal. Dia datang ke Surging River Academy dan tertegun. Dia melihat puluhan ribu ladang subur dan tanaman tumbuh di mana-mana. Banyak cendikiawan dari Surging River Academy dan Heavenly Saint Academy yang melaksanakan seni surgawi penciptaan di bidang pengobatan. Para ilmuwan mengeksekusi teknik penciptaan bumi ion, tetapi itu juga berbeda dari teknik penciptaan bumi ion di masa lalu. Tampaknya ada beberapa seni divine penciptaan dari Crimson Light Era bercampur. Kinmu mendapat kilin naga untuk berhenti dan menatap ladang. Dia melihat para sarjana akademi menggunakan teknik penciptaan bumi ion untuk membantu tumbuh-tumbuhan herbal dan mengolah energi obat mereka. Tumbuhan yang membutuhkan puluhan tahun untuk tumbuh bisa panen hanya dalam beberapa jam. Ramuan obat ini tumbuh sangat baik dan dapat dipanen hanya dalam waktu singkat. Mu'er. Kinmu mendengar suara apoteker dan buru-buru melihat. Dia melihat apoteker mengamati ladang dan tuli juga ada di sana. Di samping mereka adalah pejabat tinggi Suyunzi, seorang pejabat tinggi peringkat pertama yang telah lama membuka akses melalui jembatan surgawinya, berkembang menjadi dewa. Ketika Kinmu bertemu dengannya di ibu kota, dia adalah seorang wanita tua, tetapi dia telah membalikkan pertumbuhannya dan mengubah dirinya menjadi wanita cantik sekitar usia 30. Setiap tindakan dan gerakan darinya terpancar dengan indah. Tunarungu sudah keluar telinganya sementara apoteker mengenakan topeng perunggu seperti biasa. Kinmu memandang sejumlah sarjana dari Heavenly Saint Chult. Mereka pasti dibawa oleh mereka. Mereka bermaksud memberikan petunjuk tentang seni penciptaan ke Surging River Academy. Kinmu berjalan maju sambil tersenyum. Apotek kakek, bagaimana seni ciptaanmu surgawi? Mengapa kamu masih memakai topeng? Apoteker menyentuh topengnya dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah tua, lebih baik bagiku untuk tidak menunjukkan wajah asliku. Kalau tidak, hais. Dia menghela nafas lagi. Tuli mencibir dan berkata, jadi, luar biasa kalau kamu tampan. Sungguh norak. Apoteker berkata sambil tersenyum, ya, ini luar biasa. Tuli pura-pura tidak mendengar apa-apa. Keduanya suka bertengkar, dan Kinmu sudah lama terbiasa dengan pemandangan itu, jadi, dia tidak menaruh hati di hati. Tuli memandang Kinmu dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak pergi ke Akademi Sein Surga dan malah datang ke sini. Tatapan Kinmu berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, aku melewati tempat ini, jadi aku datang untuk melihat penguasa pemeliharaan naga dan mengunjungikan selir besar Su. Su Yunzi mencibir bibirnya dan berkata, kamu jarang datang ke Surging River Academy. Di sisi lain, aku sering pergi ke Akademi Su Chi Sein untuk berkonsultasi pada beberapa pertanyaan yang aku ajarkan, tetapi aku tidak akan pernah bisa menemukanmu. Kinmu menguap dan menatap bunga diam-diam. Apoteker dan Tunarungu langsung memahaminya ketika mereka melihat dia bertindak seperti itu, dan Apoteker berkata sambil tersenyum, pejabat tinggi Su, saya sedikit lelah, jadi saya akan kembali untuk beristirahat. Pejabat tinggi Su hanya perlu tunggu dua jam, dan Anda bisa membiarkan para ulama memanen jamu. Ingatlah untuk melestarikan sejumlah benih. Su Yunzi mengangguk. Apoteker dan Tuli berbalik untuk berjalan menuju Heavenly Sein Academy. Kinmu mengikutinya dengan cepat, dan Tuli berkata, melihat ekspresimu, pasti tidak ada yang baik saat ini. Katakan, ada apa kali ini? Saya curiga Low Yunku akan menggunakan buku kehidupan dan kematian di tempat ini, untuk menghapus semua makhluk hidup di prefektur Lisu, kata Kinmu. Apa? Apoteker dan Tuli menjerit terheran-heran, dan Kinmu buru-buru berkata, lebih lembut, jangan khawatirkan musuh. Apoteker mulai mengomel dan mempercepat langkahnya. Cepat merapikan barang-barang berharga kita dan segera meninggalkan tempat ini, mari kita bergegas kembali ke Bazou. Tidak, kembali ke desa Lansia penyandang cacat. Bazou juga tidak aman. Kinmu meraih tangannya, dan Apoteker berjuang tanpa hasil. Dia saat ini di alam kehidupan dan kematian, tetapi karena budidayanya lambat, tubuh jasmaninya jauh lebih rendah daripada Kinmu. Apotek kakek, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Kinmu berkata sambil tersenyum, selama lowyunku tidak membunuh secara pribadi, aku masih bisa menangani situasinya jika hanya life and death book yang digunakan. Bagaimana kamu akan menanganinya? Ketika kalian mati, aku akan menghidupkan kembali kalian. Kinmu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, selama tubuh jasmani tidak membusuk, tidak terlalu merepotkan untuk memanggil jiwamu kembali. Apoteker ragu-ragu sejenak dan menatap tuli. Diff berkata, apa gunanya memanggil kembali jiwa kita? Bisakah kamu mengalahkan lowyunku dan yang lainnya? Aku tidak bisa. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum kaisar agung surga dihancurkan, lowyunku dan yang lainnya bertemu dengan kaisar manusia leluhur pertama. Mereka berempat menuju jembatan energi mutual Sif, dan kaisar manusia leluhur pertama tidak pernah bergerak. Mereka, ini menunjukkan bahwa dia sangat waspada terhadap mereka. Di sisi lain, mereka juga tidak berani bergerak pada leluhur pertama, dan itu menunjukkan bahwa kemampuan leluhur pertama berada di atas kemampuan mereka. Budidaya tiga senior dan saudara junior harus berada di antara alam tahap eksekusi dewa dan alam kolam jade. Apoteker bertanya, mereka bahkan lebih kuat dari Furiluo. Kinmu mengangguk, jauh lebih kuat dari Furiluo. Furiluo kemungkinan besar ada di jade Pulrilem, tetapi kemampuannya lebih rendah. Mereka adalah murid dewa hitam Mingdu setelah semua dan apa yang mereka kembangkan adalah teknik tahta Kaisar. Apoteker menenangkan diri dan berkata, kami jauh dari lawan, jadi mengapa kita tidak pergi dan kembali ke reruntuhan besar. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, tetapi kita bisa menyelamatkan diri. Kinmu tersenyum. Tetapi sejak saya masih muda, Apotek Kakek telah mengajar saya bahwa semua tabib memperlakukan pasien seperti anak-anak mereka, dan juga kehidupan manusia lebih besar dari surga. Tidakkah kita belajar pengetahuan medis untuk dapat menyelamatkan lebih banyak orang? Apakah Kakek Apotek berencana untuk menentang aspirasi aslimu? Apoteker tersenyum karena amarah yang luar biasa. Sekarang kamu mulai menceramahiku sebagai gantinya. Biarkan aku mengajarimu kalimat lain, belajar kedokteran tidak bisa menyelamatkan kedamaian abadi. Apakah kamu mendengarkanku atau tidak? Tuli, kemampuanmu lebih tinggi daripada milikku, menyegelnya dalam sebuah lukisan, kami akan kembali ke Akademi Santo Suci Instan ini, kita akan membawa nenek dan sisanya kembali. Tuli menutup telinganya dan berkata, aku tidak bisa mendengar, aku pria Tuli. Apoteker sangat marah dan akan jatuh ketika Div buru-buru berkata, karena Muir ada di sini, dia pasti punya semacam rencana, mengapa Anda tidak membuat keputusan setelah mendengarkannya? Apotek menahan diri dan berkata, jika tidak ada peluang keluar hidup-hidup, kita harus segera pergi. Bahkan jika saya harus menggunakan racun untuk menjatuhkanmu, kita masih akan kembali ke desa Lansia penyandang cacat. Kin Mu berkata sambil tersenyum, meskipun kita bukan lawan Lou Yunku, kita masih memiliki pembantu lain. Jika saya tidak salah, Sein Woodcutter, Kaisar Manusia Leluhur Pertama, Furiluo, dan Penatua Angler semua harus berada di Lisu pada saat ini, menunggu Lou Yunku dan yang lainnya muncul. Dia berkata dengan tenang, jika saya bisa menebak target mereka adalah Lisu, mereka juga akan. Apotek menarik napas dingin dan bergumam, jika mereka bisa menebaknya, mengapa mereka tidak memindahkan orang-orang Lisu? Mengapa mereka membiarkan orang-orang Lisu menanggung nasib dibunuh? Karena kita tidak dapat menemukan Lou Yunku, jadi kita hanya bisa mengorbankan rakyat Lisu. Kin Mu berkata, Selanjutnya, saya sudah menyebarkan jiwa panduan, dan ada cukup banyak orang yang mengolah seni surgawi dalam perdamaian abadi. Dengan seni surgawi, kita dapat membawa kembali orang-orang yang mati karena kehidupan dan deat buk. Dengan demikian, risikonya layak untuk diambil, dan kita harus menerimanya. Tuli bertanya, bagaimana jika target mereka bukan Lisu? Bagaimana jika itu adalah ibu kotanya? Aku di sini, mereka akan datang. Kin Mu berkata dengan tegas, aku umpan yang akan menarik mereka. Aku akan membuat Lou Yunku dan sisanya menyerah pada target lain dan hanya fokus pada Lisu. Jutaan orang sudah meninggal di Kabupaten Yuzi, dan itu adalah live dan buku kematian yang merenggut nyawa mereka semalam. Aku sudah memerintahkan semua orang yang telah mengembangkan panduan jiwa untuk bergegas ke Kabupaten Yuzi dan menyelamatkan orang-orang. Malam ini harus menjadi saat mereka akan meletakkan tangan mereka di Lisu. Apotheker bertanya, kalau begitu, bagaimana mereka tahu Anda berada di Lisu? Kin Mu berkata, mereka memiliki life and date book, jadi mereka secara alami akan tahu di mana aku berada. Menggunakan life and date book untuk bersinar, nama semua orang akan muncul. Malam ini, aku perlu tempat tinggi untuk membaca mantra. Tepat setelah mereka mengucapkan mantra mereka untuk menyakiti orang-orang di sini, aku akan menghidupkan kembali semua orang di Lisu. Div berkata dengan tergesa-gesa, ada sebuah observatorium di Surging River Academy dan medannya di sana sangat tinggi. Anda dapat melihat semuanya di Lisu dengan berdiri di observatorium. Kin Mu bertepuk tangan dan berkata, bagus, aku akan mengucapkan mantra di sana. Pada malam itu juga, Kin Mu membawa naga kilin ke observatorium. Apoteker dan Tuli berdiri di tepi dan memandang dengan gugup ke langit. Bulan itu bulat dan cerah. Keempat sudut observatorium memiliki patung-patung dari empat binatang surgawi yang adalah naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Mereka masing-masing mewakili empat istana selestial dari timur, barat, selatan, dan utara. Di tengah adalah bola armilari besar diukir dengan bintang-bintang. Kin Mu menyalakan lentera di sekitarnya dan berdiri di ruang armilari cahaya bulan terang dan secara bertahap naik ke atas langit. Malam itu sunyi dan pada saat itu sudah tidak ada suara dari Surging River Academy. Hanya air deras di tepi pantai yang terus mengalir siang dan malam. Malam itu agak dingin. Kin Mu mengungkapkan tiga kepala dan enam tangannya untuk menatap sekitarnya. Sinar bulan setenang air yang hinggap di tanah menerangi gunung dan medan. Aroma halus tanaman di dekatnya melayang di udara sementara pegunungan berbintik-bintik seperti binatang buas yang berjongkok. Kin Mu menunggu untuk waktu yang lama dan bahkan ketika bulan bergerak melewati puncaknya dia tidak pernah melihat buku kehidupan dan kematian melayang. Mungkinkah mereka tidak datang? Itu tidak mungkin. Fatih Dragon? Fatih Dragon! Kin Mu berteriak dan naga kilin meletakkan di observatorium tanpa bergerak. Kin Mu bingung dan menatap apoteker dan Tuli. Tuli duduk dalam posisi lotus sambil menatapnya. Apotek berdiri di samping patung naga hijau dan wajahnya tersembunyi di bawah naungan. Kin Mu melompat turun dari bola dunia dan datang ke kedua tubuh mereka untuk memeriksa apakah mereka bernapas. Pikirannya meledak. Apoteker dan Tuli hanya memiliki tubuh mereka yang tersisa. Jiwa mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Dia terbang dengan cepat ke naga kilin dan jiwa naga kilin sebenarnya telah menghilang juga. Darah Kin Mu mengalir dingin dan dia buru-buru berlari ke observatorium. Dia berlari melalui Surging River Academy dan melihat lentera menerangi Floor of Heavenly Records. Banyak cendikiawan menelusuri semua jenis seni dan kitab suci surgawi di dalam gedung, tetapi semua orang membeku di tempatnya dan tidak bergerak. Dia berlari menyusuri koridor dan bahkan melihat para sarjana muda yang belum tidur. Gadis-gadis itu berada dalam pelukan anak laki-laki, dan mereka seharusnya saling membisikkan yang manis. Namun, tubuh mereka sudah kosong, dan jiwa mereka sudah menghilang. Kin Mu melewati Aula Su Yun Zi, dan dia sedang bermeditasi. Namun, roh primordialnya juga lenyap. Mustahil, mustahil, mereka tidak mungkin mengaktifkan buku kehidupan dan kematian tanpa membuatku khawatir. Naga pemeliharaan Soverein. Kin Mu berteriak keras, di mana Soverein pemeliharaan naga. Air sungai mengalir, tetapi tidak ada jawaban. Di Surging River, dua naga besar mengambang di permukaan air dengan perut menghadap ke atas. Tanduk naga mereka ditangkap oleh bendungan, dan tubuh mereka gemetaran seperti gelombang akibat benturan arus. Di gunung seratus tahun, Dewa Baishi tampaknya menjadi patung batu dan berdiri di atas batu nisan tanpa bergerak. Seluruh Lizu dan semua kabupaten diam sunyi. Bagaimana mereka mengeksekusi mantra-nya, tidak mungkin ada jejak sama sekali. Tubuh Kin Mu berubah dingin, dan dia mondar-mandir. Butir-butir keringat dingin bergulir di dahinya, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang cerah di langit. Bulan yang cerah itu bulat sempurna. Hari ini adalah hari pertama bulan lunar, itu benar, hari ini adalah hari pertama, jadi mengapa ada bulan? Tubuh Kin Mu gemetar dan berteriak, mereka tersembunyi di bulan. Guru Woodcutter, kaisar manusia leluhur pertama, apakah kalian mendengar saya? Buk, seseorang jatuh dari awan di udara dan jatuh tidak jauh dari Kin Mu. Kin Mu memandang orang itu dan melihat bahwa dia membawa kapak sementara wajahnya ditanam di tanah. Sudut mata Kin Mu bergetar dan dia melihat orang kedua jatuh dari langit. Kaisar manusia leluhur pertama menghancurkan sebuah lubang besar di istana Surging River Academy. Selanjutnya, Furiluo, Chi Si, nelayan guru surgawi dan sisanya jatuh dari awan. Kin Mu meraung dan gerbang pengaruh surga langsung membuka di belakangnya. Pada saat itu, tiga sosok berjalan turun dari bulan yang cerah. Bab 705. Hati Kin Mu tenggelam dan dia mengerahkan semua kekuatannya untuk mengeksekusi panduan jiwa. Dia mencoba yang terbaik untuk memanggil Roh Primitive Woodcutter, leluhur pertama, dan yang lainnya kembali dari Yudu sebelum ketiga sosok itu mendarat. Orang-orang yang berjalan turun dari bulan yang cerah tidak lain adalah Lo Yunku dan saudara-saudara juniornya. Jelas bahwa mereka tidak memasuki Lisu seperti yang ditebak Kin Mu. Kin Mu selalu berpikir mereka akan melemparkan mantra mereka di langit di atas Lisu. Dia tidak pernah berharap mereka untuk bertindak bertentangan dengan harapannya dan memasuki bulan yang berjarak lebih dari 100 ribu mil jauhnya dari kedamaian abadi. Langit setinggi 100 ribu mil dan tebalnya hanya seribu yard. Keterampilan pembentukan matahari, bulan, dan bintang-bintang semua berkumpul di sana dan banyak dewa langit surgawi menjaga tempat itu. Mereka mempertahankan operasi fenomena astronomi di langit untuk berbohong kepada orang-orang di dunia. Lo Yunku dan yang lainnya pasti telah memasukkan Life and Dead Book ke dalam formasi bulan dan meminjam kekuatan bulan untuk menerangi Lisu. Malam itu adalah hari pertama bulan lunar dan tidak ada bulan di hari pertama. Orang dapat membayangkan bahwa di tempat lain ada bintang tetapi tidak ada bulan di langit dan hanya di Lisu yang bisa dilihat bulan. Orang-orang Lisu, praktisi seni surgawi dan bahkan dewa seperti Su Yunzi telah jatuh ke dalam perangkap. Bukan hanya Su Yunzi, tetapi bahkan Saint Woodcutter tidak menyangka Lo Yunku akan menyerang dari bulan. Ketika sinar bulan menyinari mereka, semuanya sudah terlambat. Kultivasi mereka sangat kuat, tetapi mereka telah kehilangan serangan preemptif. Menghadapi harta seperti buku kehidupan dan kematian yang ditempa oleh Dewa Hitam Mingdu, kehilangan kendali berarti kehilangan nyawa mereka. Satu kesalahan telah menyebabkan semua orang di Lisu mati. Hanya Kinmu yang dibiarkan hidup. Karena identitasnya sebagai anak Yudhu, dia adalah satu-satunya yang tidak akan dikendalikan oleh buku kehidupan dan kematian. Satu-satunya cara aku bisa membalikkan situasi ini adalah dengan merebut kembali roh primordial mereka. Kalau tidak, aku sendiri tidak cukup untuk bertarung melawan Lou Yun-Ku dan yang lainnya. Kinmu mengeksekusi seni surgawi, dan gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Modulasi besar bahasa Yudhu datang dari mulutnya, dan gerbang pengaruh surga terbuka. Seketika, roh-roh mulai terbang ke segala arah. Mengapa jiwa-jiwa Woodcutter dan sisanya tidak ada di sini? Hati Kinmu perlahan-lahan tenggelam. Ketika dia mengeksekusi panduan jiwa, dan selama mayat itu ada di sana, dia akan dapat merasakan jiwa dan membimbing jiwa kembali. Namun tidak peduli bagaimana dia mencari Yudhu dengan seni surgawi, dia masih tidak bisa merasakan jiwa Saint Woodcutter, kaisar manusia leluhur pertama, dan yang lainnya. Bulan yang cerah masih tergantung tinggi di langit, dan kecepatan tiga orang yang berjalan turun dari bulan sangat cepat. Tiga titik secara bertahap tumbuh lebih besar sampai mata telanjang bisa melihatnya. Kinmu fokus pada casting mantra dan manik-manik keringat dingin digulung ke bawah. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan menurunkan daun willow emas dari jantung alisnya. Surga duke, Crimson Emperor, ini menyangkut hidup dan mati saya, saya perlu meminjam kekuatan saudara saya untuk bertarung melawan para dewa dan iblis dari Mindu. Di tanah kata Kin di jantung alisnya, bayi besar itu mengisap kakinya sendiri dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kinmu. Bisakah kakak jahat mau memakanku? Tapi dia juga memberi saya banyak makanan lesat, kasing kecil belum lama ini cukup menyegarkan. Dia menanggung dendam dengan baik dan masih ingat bagaimana Kinmu merebut kekuasaannya saat itu dan hampir memakannya. Namun, Kinmu baru saja memberinya makan salah satu lampu darah dari dewa eksekusi misterius pisau. Itu adalah cahaya pisau yang terbentuk dari darah iblis dan dia sangat kenyang karena memakannya. Itu telah mengurangi kebenciannya untuk Kinmu sedikit, tetapi hanya sedikit. Dia masih tidak mau membantukinmu. Crimson Emperor dan Heaven Duque saling memandang satu sama lain dan berdiskusi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita membiarkan dia menerima kekuatan putra Yudhu, dia akan menjadi jahat, dan jika kita tidak meminjamkannya padanya, begitu adik laki-lakinya meninggal, kakak laki-laki akan memegang kendali. Jika dia mulai makan, para murid Mingdu bahkan tidak perlu bergerak, hanya dia saja yang cukup untuk memakan perdamaian abadi dan mengubahnya menjadi Yudhu lain. Makan di Yudhu masih bagus, aku hanya takut dia akan makan sampai tanah menjadi kosong, bahkan tidak meninggalkan satu hantu pun. Satu-satunya rencana hari ini adalah untuk meminjamkan kekuatan adik laki-laki, tetapi kita tidak harus memberikan semua kekuatan padanya. Heaven Duque berkata, jika kita memberinya segalanya, hanya Kaisar Tahta yang bisa menaklukkannya. Namun, jika kita memberinya sedikit, dia tidak akan dikontrol oleh sifat iblis dengan mudah. Dalam hal itu, kita masih memiliki kesempatan untuk kembalikan semuanya. Crimson Emperor berkata dengan ragu, apakah kamu tidak takut bermain api? Surga Duque terkekeh dan penuh percaya diri. Jangan khawatir, aku tidak pernah bermain dengan api. Ayo bantu aku, mari kita buka segelnya sedikit tapi kita tidak bisa membukanya sepenuhnya untuk mencegah kakak lelaki itu kehabisan. Meskipun kakak lelaki itu tidak selembut adik laki-laki, dia juga cukup pintar. Kita masih tidak bisa membiarkan adik lelaki mendapatkan terlalu banyak kekuatan dari Yudhu, jadi kita harus bekerja sama dengan Rat, kita tidak bisa membuat kesalahan. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana meyakinkan kakak lelaki-laki untuk meminjamkan sebagian dari kekuatannya. Keduanya memandang bayi besar itu dan Crimson Emperor berbisik, ini akan sedikit sulit. Bayi besar itu berdiri dengan canggung dan mencibir. Orang tua berjanggut putih, tiga kepala, kalian berdua berpikir untuk menyentuhku, apakah kamu mencari kematian? Kinmu saat ini sedang membaca mantra di observatorium ketika seberkas cahaya jatuh untuk menghancurkan gerbang surga pengaruh di belakang punggungnya. Lou Yunku, Kui Qingpei, dan Fu Yanqi turun dari langit dan berhenti di langit di atas observatorium. Sudah terlambat. Kinmu mengeksekusi tiga kesadaran primordial spirit undi ingat, namun dia tidak bisa merasakan kekuatan yang datang dari jantung alisnya. Dia diam-diam khawatir. Kin Fengqing, bahkan jika aku membiarkanmu memanggil jiwa mereka, kamu tidak bisa membalikkan situasi. Lou Yunku berjalan turun dari langit dan berkata dengan sedikit senyum, itu karena mereka tidak ada di Yudhu, mereka dikirim olehku ke Mingdu. Kamu bisa menggunakan soul guide, dan kamu bisa memanggil jiwa orang-orang yang kembali dari Yudhu, namun, tidak ada gunanya jika Anda tidak dapat memanggil jiwa mereka kembali. Kinmu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak heran aku tidak bisa merasakan roh primordial mereka, jadi mereka ada di Mingdu. Mantra Mingdu seharusnya berasal dari Yudhu, dan menurut logika, mantra ku seharusnya bisa merebut orang dari Mingdu. Aku pernah merebut jiwa-jiwa dari Yudhu dan Fengdu sebelumnya, tapi ini masih pertama kalinya bagi Mingdu. Kui Kingpei mendarat dari langit dan berjalan ke kanan Kinmu. Dia berkata dengan santai, merebut seseorang dari Mingdu bahkan lebih sulit daripada merebut seseorang dari Yudhu. Mingdu secara alami dari Yudhu, tetapi seni surgawi yang dulunya dari Yudhu jauh lebih unggul setelah menjalani pengembangan Dewa Hitam. Kinmu berkata sambil tersenyum, mengapa kalian bertiga tidak mengujinya? Aku mungkin bisa merebut orang-orang dari Mingdu, aku mungkin bisa menemukan kesalahan dalam Mingdu untuk Dewa Hitam, dan kalian bisa memperbaikinya. Fu Yanqi berjalan di belakangnya dan berkata, anak Yudhu, tidak perlu membuang waktu. Guru secara pribadi menangani masalah perdamaian abadi kali ini sebagai Dewa Hitam Mingdu. Ketika dia terlibat secara pribadi, itu menunjukkan betapa pentingnya dia memandang perdamaian abadi sebagai. Itu juga menandai akhir perdamaian abadi. Hati Kinmu perlahan-lahan tenggelam. Anak surga Yin terlibat secara pribadi. Tidak heran Sein Woodcutter dan Kaisar manusia leluhur pertama akan jatuh ke dalam perangkap. Putra surga kultifasi Yin tak terukur, dan jika ia secara pribadi terlibat dengan menjatuhkan bencana pada perdamaian abadi, perdamaian abadi benar-benar tidak punya cara untuk bertahan hidup. Tuanku ingin bertemu denganmu. Tuhan tidak tertarik pada perdamaian abadi, dia hanya tertarik padamu. Dia pernah membuat saudara Junior Kijui berurusan denganmu, tetapi dia tidak mampu, jadi dia memerintahkan kita untuk maju. Lou Yunku berkata, cermin yang digunakan Junior Brother Kijui untuk menyegel Anda, Anda masih harus menyimpannya, bukan? Kinmu terus mengeksekusi kesadaran Dewa Kematian diam-diam dan berusaha mencuri kekuatan saudaranya, tetapi dia tidak pernah berhasil. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba menemukan kekuatan membanjir dari jantung alisnya. Dia senang tapi tetap tenang. Cermin yang Anda bertiga sebutkan, mungkinkah itu yang saya ambil dari Kijui? Kinmu menggeledah karung tautinya dan berkata, tunggu sebentar, biarkan aku menemukannya. Lou Yunku berkata sambil tersenyum, cermin ini digunakan untuk menyegel Anda dan Tuhan menciptakannya khusus untuk Anda. Anda hanya perlu mengeluarkannya dan menyemirnya sendiri untuk memperbaiki diri di tempat. Itu akan menghemat banyak waktu bagi kita. Kinmu mengambil cermin dari karungnya tauti. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan yang ini. Setelah mengatakan itu, dia mencari-cari di dalam karungnya lagi. Bukan yang ini juga, dia mengambil cermin lain untuk menyinari dirinya. Dia menggelengkan kepalanya dan melemparkannya ke satu sisi. Lou Yunku dan yang lainnya menunggu dengan sabar dan dalam waktu singkat, Kinmu mengeluarkan lebih dari selusin cermin dari karung tauti. Dia menyinari setiap cermin pada dirinya, namun tidak satupun dari mereka yang memperbaiki tempatnya. Perlahan-lahan, kesabaran Lou Yunku dan yang lainnya lenyap saat Kinmu mengeluarkan lebih banyak cermin. Namun, cermin yang dibuat Dewa Mingdu Hitam tidak pernah muncul. Sebagai seorang pria, mengapa kamu membawa banyak cermin? Fu Yanqi berteriak padanya dengan temperamen buruk. Aku tidak bisa menahannya ketika aku tampan, dan aku perlu membawa beberapa cermin lagi. Kinmu mengangkat kepalanya dan memerah karena malu. Fu Yanqi mendengus dengan marah, tubuh manusia hanyalah daging fana, begitu Anda mati dalam hidup ini, Anda dapat hidup seumur hidup lagi, mengapa ada kebutuhan untuk bahkan memperlakukannya dengan hati-hati seperti itu. Lihat tanganku, aku mendapatkan semua milikku jari-jari kecuali satu terputus, dan aku tidak setinggi dirimu. Dia mengangkat tangan kanannya, dan hanya ada ibu jari yang tersisa di tangan kanannya. Kinmu tidak menjawab dan mengeluarkan cermin untuk bersinar pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Lou Yunku dan yang lainnya menghela nafas lega, dan Kui King Pei berkata, sepertinya begini. Dewa bencana yang akan menimbulkan bencana akan segera bangkit. Ini bukan tempat yang aman, mari kita cepat kembali ke Mingdu dan mencegah diri kita terseret dalam masalah ini. Ada juga patung batu di dekat Akademi Sungai Surging, dan pada saat itu, patung batu itu tampaknya memulihkan warna daging secara bertahap dan karakteristik batu memudar. Gelombang mengerikan surgawi mungkin keluar dari tubuhnya dan menyebabkan riak di ruang sekitarnya. merasakan gelombang kejut dari patung batu, dan hati mereka gelisah. Patung-patung batu memiliki gelar khusus di surga selestial, Dewa Bencana. Mereka adalah dewa-dewa yang digunakan oleh langit surgawi untuk turun dari bencana di batas bawah yang bertentangan dengan ajaran. Begitu dewa bencana turun, dunia akan berada dalam kekacauan total. Di masa lalu, dunia biasa hanya memiliki satu atau dua dewa bencana paling banyak turun, dan itu sudah cukup untuk menghapus dunia. Namun, itu berbeda untuk perdamaian abadi, ada lebih dari 30 dewa bencana yang telah turun pada saat yang sama. Tidak hanya itu, seiring dengan kedatangan dewa bencana, ada juga lebih dari selusin senjata meteorologi. Senjata-senjata meteorologi semacam itu disebut Kalamity Divine Weapons, dan mereka adalah senjata yang digunakan untuk menghukum orang-orang. Mereka dibangun oleh dewa-dewa kuno yang lahir dari langit dan bumi. Hanya satu atau dua senjata suci bencana sudah cukup untuk menghancurkan dunia di setiap area. Dan sebenarnya ada lebih dari selusin senjata seperti itu di Eternal Peace. Dewa bencana dengan senjata suci bencana benar-benar merupakan disposisi pasukan yang bisa melenyapkan dunia. Dewa bencana tidak mengenali siapapun, dan itu sama untuk senjata surgawi bencana juga, oleh karena itu, Low Yun-Ku dan yang lainnya harus pergi segera setelah menyulut bencana sehingga mereka tidak terjebak di dalamnya. Kui King Pei berjalan dan meraih cermin di tangan Kin Mu sambil tersenyum. Guru menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaiki cermin Giyok Mingdu ini. Dia menghabiskan 4 hingga 5 tahun hanya untuk menyelesaikannya, dan harta ini awalnya digunakan untuk menargetkan anak Yudu. Bagaimana kita berharap agar saudara junior Kijui membiarkan cermin Giyok ini jatuh ke tangan bocah ini? Bocah ini terlihat cerdas tetapi bukankah dia masih jatuh ke dalam perangkap kita? Sangat mudah untuk berurusan dengan dia. Sama seperti telapak tangannya meraih cermin Giyok Mingdu, telapak tangan Kin Mu juga meraih telapak tangannya. Benarkah itu? Suara Kin Mu terdengar di samping telinganya, dan itu terdengar seram, yang membuat orang gemetar tanpa merasa dingin. Kui King Pei mengangkat kepalanya dan melihat tiga mata Kin Mu bersinar dengan cahaya sayap kupu-kupu. Darah Kui King Pei mengalir dingin. Anak Yudu, kamu tidak disegel. Kakaku adalah yang disegel. Telapak lain Kin Mu meraih ke kepala Kui King Pei dan memelintirnya dengan paksa. Kui King Pei bisa melihat pantatnya sendiri dan bagian belakang solnya. Gentingan. Cahaya meledak dari tiga mata Kin Mu dan tiga cahaya menembus bagian belakang kepala Kui King Pei dan keluar dari depan. Bukankah Kiji Uyi memberitahumu sesuatu? Dia mencoba memperbaiki aku dengan cermin ini tetapi dia tidak bisa, dan sebaliknya, dia kalah dari aku. Kin Mu membuka mulutnya untuk menarik nafas dalam-dalam, dan roh primordial Kui King Pei yang akan melarikan diri ke Mingdu tidak bisa berhenti terbang ke mulut Kin Mu. Karena kamu begitu bodoh, jangan bereinkarnasi, biarkan aku merasakan roh primordialmu. Ekspresi Lou Yun Ku dan Fu Yan Qi berubah drastis, dan mereka bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi mereka mendengar suara keras. Fu Yan Qi terbang mundur, tetapi Lou Yun Ku memiliki kultivasi tertinggi dan dewa pada tahap eksekusi dewa, keterampilannya lebih tinggi dan memukul Kin Mu untuk jatuh beberapa langkah ke belakang. Tubuh Jasmani Kui King Pei sudah mati, dan roh primordialnya mencoba membebaskan diri untuk melarikan diri ke Mingdu. Kin Mu mendarat di tanah dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara, membuatnya tidak dapat kembali ke Mingdu. Rasa murid Mingdu pastinya lebih lesat dari monster-monster di Yudu itu. Kin Mu membuka mulutnya dengan gembira. Lou Yun Qi dan Fu Yan Qi datang menyerang lagi, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Kui King Pei sebelum Kin Mu memakannya. Di jantung alis Kin Mu, Crimson Emperor mengedipkan matanya pada tanah kata Kin. Apakah kita memberinya terlalu banyak kekuatan Yudu? Wajah Heaven duke memar, dan dia berkata, ini tidak banyak, jangan khawatir, aku tahu apa yang saya lakukan. Kapan saya pernah melakukan sesuatu yang saya tidak percaya? Di samping mereka, bayi besar itu duduk di sana dengan tubuh kaku tanpa bergerak. Yudu Iblis Qi sedang keluar dengan deras dari tubuhnya untuk mengalir keluar. Mereka telah mencoba untuk menundukkan Kin Feng Qing dan berencana untuk mengirim kekuatannya ke Kin Mu, namun Kin Feng Qing benar-benar kuat. Dia memukuli mereka berdua, dan bahkan ketika mereka menggunakan semua metode mereka, mereka masih tidak bisa menekan Kin Feng Qing. Untungnya, Kin Mu menemukan cermin Giyok Mingdu yang dibuat anak langit Yin dan ketika Kin Mu melihat ke cermin, sebuah cermin juga muncul di segel kata Kin dan mendarat di depan Kin Feng Qing. Bayi itu memeriksa cermin dengan rasa ingin tahu, dan suara dekaden keluar dari cermin yang membetulkan bayinya dengan kekuatan tanpa batas dan seni surgawi. Kaisar Crimson bertanya dengan curiga, jika kekuatan yang diberikan padanya tidak banyak, mengapa dia ingin memakan roh primordial pemuda itu? Apakah Kin Mu begitu ganas seperti biasanya? Surga Duque mengedipkan matanya, dan Crimson Emperor juga mengedipkan matanya. Keduanya saling memandang dengan cemas. Heaven Duque bergumam, apakah ada cara untuk menyelamatkan ini? Bab 706 banding 706 Crimson Emperor mondar-mandir. Dia menghitung dan berkata, dia telah menumbuhkan kesadaran dewa abadiku, dan hanya dengan kekuatanmu dan milikku dia mampu menekan kakak laki-lakinya dan merebut identitas dan kekuatan putra Yudhu. Sekarang kita memberinya terlalu banyak kekuatan dan kakak laki-lakinya sedang diperbaiki di tempat oleh putra Langit Mingdu Jade Mirror Yin, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memblokir segel dan menghentikannya dari terus mencuri kekuatan kakaknya. Sama seperti dia mengatakan itu banyak, Surga Duque memblokir segel dan mencegah kekuatan bayi besar dari terus mengalir keluar. Apa selanjutnya? Surga Duque memburunya. Crimson Emperor berkata, kita kemudian dapat memecahkan segel cermin giyok dan membiarkan Qin Feng Qing memperebutkan sifat iblis Yudhu dengannya, kita dapat membiarkannya merebut kembali identitas putra Yudhu. Heaven Duque berjalan maju dan memeriksa keadaan bayi besar itu. Dia melihat kekuatan aneh sedang menekan lampu berbentuk sayap kupu-kupu di ketiga matanya. Tampaknya ada semacam pusaran air yang aneh di pupil matanya, dan pusaran air itu terus-menerus runtuh ke dalam yang menyegel kesadaran bayi besar itu. Surga Duque mencoba untuk mematahkan seni surgawi, tetapi jalan anak langit yin telah berjalan berbeda dari miliknya. Dia tidak mengerti beberapa rune sehingga dia hanya bisa mematahkan segel dengan kekuatan kasar. Namun, dia hanya tiruan, dan kemampuannya terbatas, dia tidak bisa mengenyakkan segel yang telah diletakkan anak langit yin dalam waktu singkat. Metode ini tidak akan berhasil, apakah ada metode lain? Surga Duque hanya bisa menyerah dan bertanya. Kaisar Crimson memandang ke langit dan berkata, bangun Buddha Brahma, dan kita bisa menggabungkan kekuatan kita untuk menghancurkan segel anak langit yin. Bangunkan Qin Fengqing, dan kita bisa bekerja sama untuk menekan Qinmu. Surga Duque menggelengkan kepalanya. Begitu Buddha tua tertidur, bagaimana kita bisa membangunkannya dengan mudah? Gagasan ini juga tidak bisa. Crimson Emperor berkata sambil menghela nafas, dalam hal ini, semuanya tergantung pada nasib. Harapan Qinmu masih mempertahankan kesadarannya dan tidak akan membuat terlalu banyak masalah. Aku harap begitu. Di dunia luar, Qinmu meluncurkan tiga kepala dan enam tangannya yang meronta-ronta. Tiga kepalanya mengeluarkan teriakan kegembiraan saat ia menyerang Lou Yun-Ku dan Fu Yan-Ki pada saat yang sama. Ya. Seni surgawi yang tak terhitung menenggelamkan Fu Yan-Ki dan Lou Yun-Ku, dan pada saat itu, keduanya merasa seolah-olah Qinmu yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka dengan marah dan kulit kepala mereka merangkak. Fu Yan-Ki hanya mampu memblokir dua seni surgawi sebelum perlindungan surgawi pada tubuhnya hancur di bawah kekuatan kasar Qinmu. Memisahkan tujuh roh dengan satu jari, dia meraung dan melemparkan tangan kanannya ke depan. Dengan hanya ibu jarinya yang tersisa, dia menekupnya ke atas dan menekan Qinmu. Dunia kegelapan muncul di belakangnya, dan itu adalah penampakan Mingdu. Tujuh penampakan dewa dalam segala bentuk dan ukuran berdiri di belakangnya, dan mereka masing-masing memiliki citra mereka sendiri. Mereka adalah dewa-dewa yang mewakili tujuh roh yaitu Canin Kors, Concealet Arrow, Yin of Sparrow, Tiff-Tiff, Not Toxic, Remove Field, dan Smelly Lung. Dengan restu dari tujuh dewa besar, serangannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan tujuh roh. Qinmu mencengkeram keempat jarinya dan juga menekup ibu jarinya ke atas untuk menyerangnya. Fu Yan-Ki mendengar suara tulang di ibu jari satu-satunya yang pecah dan meledak dengan suara keras di detik berikutnya. Selanjutnya, kekuatan naik ke pergelangan tangannya dan ke lengannya. Sendi di sikunya terkilir, dan dia bisa mendengar duri tulang lengan kecilnya yang menusup kulitnya. Tulang lengan-lengan kecilnya keluar dari pergelangan tangannya dan keluar dari tubuhnya. Rasa sakit yang membakar menyelimutinya, dan meskipun dia tidak peduli dengan tubuh jasmaninya, rasa sakit dari tubuh jasmaninya masih sangat besar. Di sisi lain, lima lengan Qin mulainya mengepal menjadi lima kepalan dan menekan jantung alis Fu Yan Qi, jantungnya, dan Tiannya, tulang ekornya dan lautan Qi dengan lima jempolnya. Fu Yan Qi muntah darah dan merasakan roh primordialnya mati rasa. Roh primordialnya benar-benar disegel oleh Qin Mu menggunakan seni surgawi yudhu, dan darahnya mengalir dingin. Ketakutan merayap di hatinya. Dia tidak meminjam kekuatan dewa tujuh roh, dan pencapaiannya dalam jiwa dan roh sudah jauh melampaui milikku. Dengan enam tangan dan tiga kepala, itu benar-benar seperti badai, dan di antara kesibukan seni surgawi, bahkan ada banyak pukulan dan tendangan. Dia benar-benar mengeksekusi mantra divine art, teknik pedang divine art, dan divine art tubuh jasmani pada saat yang sama. Tiga kepala dan enam lengan adalah pembelajaran paling ekstrim dari Crimson Light Era. Karena celah yang rusak selama periode kaisar crimson dan periode kaisar cahaya, ada kesalahan besar. Dengan mengolah kedua seni pamungkas mereka, Qin Mu berhasil menambal kekurangan. Tiga kepala dan enam lengan tanpa cacat benar-benar seperti memiliki tiga orang, dan itu bahkan lebih kuat. Itu membuat Fu Yanqi tidak dapat menemukan kesalahan, dan itu juga membuat Lou Yun Ku tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk melukainya. Budidaya Fu Yanqi sedikit lebih rendah. Dia masih di Jade Pool Realm, dan setelah roh primordialnya disegel, dia segera menderita cedera berat. Dalam sepersekian detik itu, dia menerima pukulan dan tendangan yang tak terhitung jumlahnya sementara seratus lampu pedang dan lampu pisau menembus tubuhnya, mengubahnya menjadi tumpukan daging yang berantakan. Meski begitu, dia juga sangat tegas dan tiba-tiba pindah kembali untuk menghilang dari perdamaian abadi dengan bersembunyi di kegelapan. Dia adalah murid Dewa Hitam Mingdu. Pada saat itu, ia mengeksekusi seni pamungkas Mingdu untuk menghilang ke Mingdu. Dengan cara itu, tidak ada yang bisa menimpanya. Namun pada saat berikutnya, Qin Mu benar-benar berjuang menuju Mingdu. Keduanya bertarung dalam kegelapan. Ketika Lou Yun Ku datang menyerang, roh primordial Fu Yan Qi sudah terlempar keluar dari tubuhnya. Qin Mu meraih roh primordialnya di leher sementara dia memblokir serangan Lou Yun Ku dengan lima tangannya yang lain. Tubuh jasmani Fu Yan Qi mendarat di tanah, dan dia masih belum mati. Dia akan menerkam ketika salah satu kepala Qin Mu menembakkan cahaya surgawi. Tiga sinar cahaya surgawi memakukannya ke tanah. Leher Qin Mu berbalik, dan kepala lainnya juga menembakkan sinar cahaya surgawi untuk meniup Lou Yun Ku. Lou Yun Ku kuat setelah semua dan berhasil memblokir serangannya dengan kekuatan kasar, tetapi leher Qin Mu berbalik lagi, dan tiga sinar cahaya surgawi ditembakkan dari kepala ketiga yang mengejutkannya lagi. Lou Yun Ku panik, jika Qin Mu baru saja membunuh Fu Yan Qi dan Kui Qing Pei, itu akan baik-baik saja. Keduanya adalah murid Mingdu, dan mereka akan dibimbing kembali ke Mingdu, membiarkan roh primordial mereka kembali ke Mingdu. Dewa hitam mengendalikan Mingdu dan bisa membiarkan mereka bereinkarnasi dengan sangat cepat. Di masa depan, mereka masih akan menjadi murid Dewa Hitam. Di masa lalu, mereka telah bereinkarnasi berkali-kali, oleh karena itu, mereka tidak takut mati dan jalan mereka dihancurkan. Paling-paling, mereka akan bereinkarnasi dan memulai lagi. Namun, apa yang terjadi berbeda? Qin Mu adalah anak Yudu, dan mereka telah mendengar desas-desus tentang reputasinya yang ganas. Ketika dia lahir di Yudu, dia telah memakan banyak hantu di Yudu dan menelan banyak sekali tembakan besar. Bahkan hantu di Singgah Sana Kaisar dipukuli secara menyedihkan olehnya. Jika Qin Mu memutuskan untuk memakannya, mereka akan mati sepenuhnya, dan tidak akan ada kemungkinan reinkarnasi. Qin Mu memaksa kembali Lou Yun Ku dan segera membuka mulutnya untuk membawa semangat primordial Fu Yan Qi. Ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Lou Yun Ku menggertakan giginya, dan tubuhnya muncul dan menghilang saat ia melintang melalui Mingdu dan kenyataan untuk menghindari cahaya surgawi dari mata Qin Mu. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang Qin Mu sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menelan Fu Yan Qi. Tiba-tiba, dia membuang dua seni dewa untuk memecah tubuh Jasmani Fu Yan Qi dan Kui Qingpei. Ketika dua mayat itu pecah, pengorbanan darah segera meledak mengubah dua mayat menjadi dua jejak cahaya darah. Di sekitar Surging River Academy, patung batu itu langsung bangkit, dan darah serta dagingnya tumbuh dengan cepat. Qin Mu memblokir serangan Lou Yun Ku, dan beberapa sinar cahaya surgawi ditembakkan dari matanya lagi untuk memukul Lou Yun Ku dari Mingdu. Dia meraih roh primordial Fu Yan Qi dan mengirimkannya ke mulutnya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan bayangan di atas kepalanya dan buru-buru mengelak. Dengan tabrakan yang keras, observatorium itu bergetar hebat ketika dewa yang sangat tinggi dan kokoh berjongkok di tengah observatorium. Dewa yang tinggi dan kokoh secara bertahap berdiri. Menggunakan mayat kedua saudara junior akhirnya membangunkan dewa bencana. Lou Yun Ku sangat senang dan akan bekerja sama dengan dewa bencana untuk menyerang Qin Mu ketika bencana itu menimpanya. Lou Yun Ku tertangkap basah dan dihantam jauh ke tanah oleh tinju besar. Tanah runtuh dan membentuk lubang yang dalam. Dewa bencana itu mengangkat tinjunya, dan masih ada darah yang menetes. Tulang Lou Yun Ku semuanya patah, dan dia tergeletak di tanah. Dia penuh penyesalan. Aku lupa bahwa para dewa bencana ini tidak mengenal siapapun. Dia gelisah. Dewa bencana itu benar-benar melumpuhkan tubuh jasmaninya sehingga dia hanya bisa menyerah. Roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, dan dia berpikir, murid minggu tidak membutuhkan tubuh jasmani. Kekuatan pertempuran kita tidak akan jauh lebih lemah tanpa tubuh jasmani. Ketika roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, dia segera melihat dewa bencana memiliki pertempuran sengit dengan Qin Mu di langit. Pada saat itu, Qin Mu dekat dengan mengamuk. Semua jenis seni surgawi keluar secara alami dari tangannya. Kitab Suci Sakrabuddha, Langit Surgawi Manusia dan Keterampilan Mudra Kaisar Leluhur Manusia, Teknik Misteri Tertinggi Naga Leluhur dari Sarang Naga Sejati, Teknik dan Keterampilan para Sesepuh di Desa Lansia Cacat, Seni Surgawi dari Kaisar Manusia Masa Lalu, atau Teknik dari Crimson Emperor dan Light Emperor, mereka semua dieksekusi tidak peduli apakah dia mampu memahami mereka di masa lalu atau tidak. Meskipun dia tidak sepenuhnya memiliki kekuatan Son of Yudu, dia masih berhasil meminjam sebagian kecil kekuatan yang memungkinkannya untuk memiliki kultivasi yang setara dengan Lo Yunku. Dengan kekuatan sihir yang begitu besar, mengendalikan seni surgawi sesederhana mungkin. Bahkan ketika menghadapi Dewa Bencana, dia tidak mundur. Dia kurang bertahan dan lebih banyak menyerang. Dia tidak memiliki senjata roh atau senjata surgawi di tangannya, jadi dia hanya bertarung melawan Dewa Bencana dengan tangan kosong. Tidak masalah apakah itu pertempuran jarak dekat atau serangan jarak jauh, mereka semua liar dan ganas. Dia hanya membanjiri Dewa dengan seni surgawinya. Kultivasi Lo Yunku lebih padat daripada miliknya, tetapi transformasinya dalam seni surgawi tidak bisa dibandingkan dengan Kinmu. Selain itu, banyak seni surgawi dari Mingdu menargetkan jiwa. Dalam hal metode ofensif, dia jauh lebih rendah daripada Kinmu. Berapa banyak seni surgawi yang benar-benar ahli dalam hal ini? Lo Yunku melihat pertempuran dari langit, dan jantungnya berdebar. Jadi ini adalah kekuatan penuh dari anak Yudu. Dia benar-benar kuat. Tidak heran Tuhan ingin mendapatkannya apapun yang terjadi. Apa yang tidak dia ketahui adalah kekuatan yang dipinjam Kinmu bahkan tidak seperseratus dari kekuatan putra Yudu. Itu terputus oleh Heaven Duque dan Crimson Emperor kalau-kalau ada hal-hal di luar kendali. Dewa Bencana memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia bisa memaksa Kinmu kembali dengan satu seni surgawi dan bahkan melukai Kinmu. Namun, Kinmu telah mengembangkan teknik penciptaan Crimson Emperor dan Light Emperor, jadi tidak masalah apakah itu tubuh jasmani atau roh primordial, kemampuan pemulihan harus ditakuti. Setiap luka bisa sembuh dengan cepat, dan dia benar-benar tidak bisa mati. Seni surgawi Kinmu pendek dan kuat. Seni surgawinya dapat meledak dalam jarak yang sangat singkat, dan kekuatan yang menakutkan sebenarnya dikendalikan di daerah yang sangat kecil. Dia tidak memiliki senjata roh, tetapi kivitalnya dapat berubah menjadi pedang terbang yang tak tertandingi untuk berputar di sekitarnya. Ancaman pedang yang datang dan pergi bahkan lebih mencengangkan. Keterampilan semacam itu dipelajari dari ayahnya, Kin Han Zen. Jalur, keterampilan, dan seni surgawi Kin Han Zen bisa mengatur untuk membiarkannya mengumpulkan kekuatan tak terbatas menjadi pedang biasa. Seni surgawi peledak hanya akan menghancurkan area kecil, tapi kekuatannya luar biasa besar. Setelah berkultivasi dengan Kin Han Zen selama beberapa waktu, meskipun dia telah mempelajari beberapa kemampuan ayahnya, Kin Mu selalu tidak dapat menguasai cara mengontrol kekuatan seni surgawi di daerah kecil karena Kin Han Zen telah berjalan di jalur pendiri kaisar. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar bisa menguasai keterampilan pertempuran seperti itu dengan mudah. Aku akan mengalahkanmu sampai mati dan memakanmu. Kin Mu melompat tinggi dan penuh kegembiraan. Dia mengitari Dewa Bencana dan memukulnya dengan seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Bencana diblokir dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dia masih dipukul berulang kali. Tiba-tiba, dia mengeluarkan desis yang tumpul, dan pot Guntur 5 yang telah ditempatkan Kin Mu di Surging River Academy meledak ketika Guntur dan Kilat saling bersilangan. Five Thunder Pot naik ke udara dan tutupnya terbuka. Lima awan besar dicurahkan dari pot dan ada banyak senjata api bel surgawi yang tercampur dalam awan. Itu adalah lonceng api yang memiliki ukuran kepalan tangan dan ketika mereka terjatuh, mereka tidak mengeluarkan suara gemerincing. sebaliknya, mereka mengeluarkan gemuruh yang terdengar seperti gong lonceng besar. Dewa bencana mengeksekusi Five Thunder Pot dan awan petir dari pot langsung menuju Kin Mu. Dengan Guntur dan Kilat, kekuatannya benar-benar menakutkan. Makan! Kin Mu membuka mulutnya dan mulai menelan awan-awan itu bersama dengan senjata surgawi lonceng api. Makan bahkan seni surgawi Dewa Utara. Lou Yun Ku melompat kaget. Dia telah merencanakan untuk membunuh Kin Mu dari Mingdu, tetapi hatinya mulai berdebar ketika dia melihat pemandangan itu. Detik berikutnya, Kin Mu memeluk Five Thunder Pot dan memperlakukan pot itu sebagai botol anggur untuk mulai minum sepenuh hati dari pot. Ini, hati Lou Yun Ku dipenuhi dengan ketakutan. Dia benar-benar tidak bisa memprovokasi keberadaan yang bisa meminum lima petir besar dan menembakkan senjata surgawi seperti anggur berkualitas. Aku tidak peduli lagi. Tubuhnya bergetar, dan sebuah gerbang muncul di belakangnya. Dia berteriak keras, Gerbang Surgawi Mingdu. Semua Dewa Iblis Mingdu, dengarkan perintahku, keluar dan bunuh musuh. Kegelapan muncul dari belakang, dan jalan menuju ke dunia lain terbuka. Seorang Dewa Iblis yang menunggangi seekor kuda kerangka yang terbakar dengan api neraka berjalan keluar dari pintu. Selanjutnya, sekelompok Dewa Iblis dari Mingdu bergegas menuju Kin Mu. Kin Mu sedang minum Five Thunder Pot sepenuh hati dan ditenggelamkan oleh para Dewa Iblis dalam sekejap. Di Kin Woodland, Heaven Dukey dan Crimson Emperor memandang situasi di luar dengan gugup. Melihat situasinya, Surga Dukey ragu-ragu dan berkata, dia bahkan tidak meminjam seperseratus dari kekuatannya, tetapi sepertinya dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Haruskah kita memberinya kekuatan lebih? Crimson Emperor menjawab dengan dingin, berapa? Bagaimana kita bisa membereskan kekacauan jika kita mengacaukannya? Bab 707. Surga Dukey dan Crimson Emperor saling menatap dengan mata lebar, dan keduanya tenggelam dalam situasi yang bermasalah. Jika mereka tidak meminjamkan Kinmu kekuatan lebih, Kinmu mungkin akan merasa sulit untuk berurusan dengan para Dewa Iblis dari Mingdu. Lou Yun-ku sudah kehilangan ketenangannya, itulah sebabnya dia membungku untuk membuka gerbang surgawi Mingdu untuk menerima para Dewa Iblis dari berbagai dunia untuk menyerang Kinmu. Dengan Dewa Bencana yang kemampuannya tak terukur, Kinmu berada dalam situasi yang berbahaya. Jika dia memberi Kinmu kekuatan lebih dari Son of Yudu, Kinmu benar-benar berubah menjadi Iblis dan berubah menjadi sesuatu yang jahat yang bahkan mereka takuti. Ketika waktu itu tiba, akan lebih sulit untuk membersihkan kekacauan itu. Jika tidak, Heaven Duque ragu-ragu, kami menunggu lebih lama lagi. Crimson Emperor mengangguk, N, ayo tunggu sebentar lagi, sebentar lagi. Kedua makhluk kuno itu gelisah. Surga Duque membuka jahitan dan meminjam mata ketiga Kinmu untuk melihat situasi di luar. Setelah mengintip sejenak, Crimson Emperor tidak bisa menahan diri untuk muncul dan mendorongnya. Keduanya mencapai konsensus untuk bergiliran mengintip. Di luar, Kinmu, Dewa Bencana, dan orang-orang lainnya telah berjuang naik ke langit di atas sungai Surging. Ketika para Dewa Iblis dari Mingdu menenggelamkannya, Kinmu membuka mulutnya dan meludahkan petir yang menenggelamkan para Dewa Iblis Mingdu sebagai gantinya. Ada jumlah Dewa Iblis yang sangat tinggi dari Mingdu, dan meskipun demikian, banyak Dewa gemetar karena disambar petir. Tubuh mereka tiba-tiba hancur dan jatuh dari langit seperti Seika Tulang. Dewa Iblis Mingdu berbeda dari Dewa Iblis dari dunia lain. Mingdu adalah dunia yang terputus dari Yudhu, dan memiliki beberapa karakteristik Yudhu. Itu juga tempat di mana roh atau jiwa primordial berkumpul. Tapi yang berbeda adalah bahwa jiwa dan roh primordial di Yudhu tidak bisa menjaga tubuh jasmani, kecuali itu adalah Dewa-Dewa Iblis yang lahir dari sifat iblis dan kegelapan Yudhu. Tentu saja, para Dewa yang ditempatkan di Yudhu oleh langit surgawi juga bisa memiliki tubuh jasmani. Dan di Mingdu, sebagian besar Dewa dapat memiliki tubuh jasmani, tetapi tubuh jasmani semacam itu berbeda dari normal. Tubuh korporeal Dewa-Dewa Mingdu sebenarnya adalah tulang mereka sebelum mereka mati. Setelah para Dewa Langit Surgawi mati, mereka biasanya akan jatuh ke Mingdu. Jika tubuh jasmani mereka dipertahankan, itu bisa dibawa ke Mingdu juga. Namun, karena tubuh jasmani sudah mati, itu tidak bisa lepas dari pembusukan, jadi hanya kerangka yang bisa digunakan. Karena itu yang paling umum terlihat di Mingdu adalah pasukan Dewa Kerangka. Selain itu, ada juga beberapa orang yang memiliki tubuh jasmani lengkap, tetapi mereka biasanya Dewa yang diturunkan oleh Langit Surgawi atau praktisi yang kuat di bawah garis keturunan Putra Surgain. Lima awan besar dan senjata lonceng api Surgawi yang belum dicernakin mu keluar dan para Dewa Iblis berubah menjadi tulang yang patah. Namun, tulang-tulang itu menyatukan diri di bawah kendali roh primordial Dewa Iblis dan terus menyerang kinmu. Pada saat yang sama, Dewa Bencana juga meledakan Dewa-Dewa Setan di sekitarnya untuk mendekat pada kinmu. Para Dewa Iblis yang dihancurkan akan hancur berkeping-keping di udara. Kekuatan pertempurannya adalah yang terkuat, dan bahkan jika kinmu bertempur dengan semua yang dia miliki, sulit baginya untuk menang. Sangat berbahaya untuk membiarkannya mendekat. Namun, tulang yang patah bisa dipasang kembali bahkan ketika mereka hancur berkuasa. Itu benar-benar aneh. Mereka seperti pasukan Dewa Abadi. Lou Yunku memandang situasi dengan gugup dan menatap setan yang mengelilingi kinmu. Tulang patah jatuh terus-menerus dari langit dan ke sungai surging, tetapi bahkan tulang-tulang akan bergegas keluar dari sungai untuk bergabung kembali dengan pertempuran. Dewa Iblis Mingdu tidak takut mati karena sudah lama mati. Mereka tidak peduli dengan serangan atau cedera sama sekali. Aliran air sungai surging terputus dari pertempuran, dan itu mengungkapkan pembuluh darah naga di bawahnya. Vena naga telah tumbuh dengan cepat selama bertahun-tahun, dan sisik dan cakarnya bahkan lebih jelas. Sungai melayang di langit dan membentuk pemandangan yang indah di bawah sinar bulan yang indah. Mereka seperti bulan yang terbentuk oleh air, dan mereka memantulkan cahaya terang bulan. Kinmu terbang di antara bola air besar dengan para dewa, dan mereka terus bertarung dengan sengit. Dalam setiap tabrakan, Dewa Iblis akan tertiup ke belakang, dan serangan balik itu akan memaksa Kinmu untuk terus menggeser posisinya. Bola-bola air di udara meledak dan berhamburan ke segala arah. Mereka tampak menakjubkan di bawah sinar bulan. Yang menakutkan masih Dewa Bencana itu. Dalam satu serangan, kekuatan surgawinya menembus selusin bola air besar dan kekuatan besar Dewa merobek bola air menjadi atom terkecil. Jika ini terus berlanjut, tidak akan sulit untuk menjatuhkannya. Lou Yunku akhirnya bisa menghela nafas lega, tetapi pada saat itu, dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia memutar kepalanya dengan tergesa-gesa. Di belakang gerbang surgawi Mingdunya, sesosok-sosok perlahan-lahan muncul dari dunia kegelapan, dan wajah yang cantik diterangi oleh cahaya bulan. Menguasai Lou Yunku tercengang dan akan menyapa ketika dia melihat anak surgain meletakkan jari di bibirnya, membuat gerakan agar dia tetap diam. Sambil tersenyum, dia memandang Kinmu di seberang Mingdu. Lou Yunku tidak mengerti dan merasa gelisah. Guru secara pribadi datang untuk menyaksikan pertempuran ini. Apakah son of Yudu benar-benar penting? Meskipun dia kuat, dia tidak sekuat rumor yang mengatakannya, mengapa perhatian Tuhan dibawa ke sini. Pandangan anak langit Yin samar-samar saat dia mengunci pandangannya pada Kinmu yang bertarung dengan puluhan ribu dewa. Tatapannya bergerak saat Kinmu bergerak. Jadi itu dia. Putera surga Yin tampaknya berada dalam pikiran yang mendalam. Kami telah bertemu di Yudu, dan saya masih berpikir dia adalah murid Tian Su. Sepertinya bocah ini menipu saya. Betapa meyakinkan. Dewa iblis Mingdu semuanya adalah orang mati dan putera surga Yin adalah dewa yang hidup. Orang mati bisa memasuki kedamaian abadi melalui gerbang surgawi Mingdu, tapi dia tidak bisa. Mingdu pernah menjadi bagian dari Yudu, dan masih mewarisi beberapa karakteristik unik dari Yudu. Namun, mereka tidak utuh. Itulah sebabnya ketika Lou Yun Ku dan yang lainnya ingin memasuki kedamaian abadi bahwa mereka harus mengambil kapal Phoenix dari Dewa Merah Surga Selatan Kisiyayu. Dia masih belum pulih ke performa puncaknya, mungkinkah Mingdu Jade Briror Ku telah menekannya. Dia tidak tahu bahwa Qin Feng Qing memiliki dua jiwa yang berbeda dalam satu tubuh, jadi, dia ragu. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu Son of Heaven Yin yang bersembunyi di Mingdu atau Heaven Duque dan Crimson Emperor yang bersembunyi di tanah Qin, mereka semua melihat pemandangan yang menakutkan. Qin Mu bertarung untuk waktu yang lama dan tidak pernah jatuh. Dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, dan udara di atas sungai Surging mengering. Semua Dewa Setan Kerangka membeku di udara dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuh mereka. Namun, roh-roh primordial dalam Dewa Setan Kerangka ditarik keluar dari tubuh mereka oleh kekuatan aneh. Semua Dewa Kerangka mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan kekuatan yang menakutkan, tetapi masih ada beberapa Dewa Iblis yang roh primordialnya ditarik keluar. Mereka terbang menuju mulut Qin Mu melawan kehendak mereka. Teror menempel di hati mereka. Sejak mereka mati, mereka tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Itu adalah penindasan alami, dan itu adalah penindasan bahwa makhluk hidup yang lebih tinggi memiliki lebih dari makhluk hidup yang lebih rendah. Dia membuat mereka merasa takut dari kedalaman jiwa mereka. Seni Surga Wikin Mu juga menyedot Dewa Bencana, memaksanya untuk mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan hisap yang menargetkan roh dan jiwanya. Kultifasinya sangat kuat dan sombong. Hanya murni pada kultifasi, dia telah melampaui Qin Mu dan Lou Yun Ku saat ini. Tetapi meskipun begitu, roh primordialnya ditarik keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Dia hanya bisa keluar semua dan menggunakan kekuatan sihirnya yang lebat untuk bertahan, dan dia tidak bisa menyerang Qin Mu sama sekali. Ini adalah kekuatan putra Yudu. Lou Yun Ku merasakan rambutnya berdiri tegak. Roh primordialnya meninggalkan tubuh jasmaninya yang rusak, dan pada saat itu, roh primordialnya juga merasakan ketakutan yang tak terlukiskan seolah-olah Qin Mu adalah musuh alaminya. Surga Duque dan kaisar Crimson yang bersembunyi di tanah kata Qin juga sedikit ketakutan. Heaven Duque berkata dengan suara rendah, kekuatan Earth Count, kekuatan Earth Count yang tidak dikendalikan oleh aturan Yudu. Crimson Emperor tercengang. Dia mengerti arti kata-kata Surga Duque. Kekuatan yang dieksekusi Qin Mu tampak mirip dengan kekuatan Earth Count, tapi itu berbeda. Earth Count adalah dewa alami, dan ketika dia lahir, dia harus mengikuti aturan Yudu. Meskipun dia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, dia harus bertindak sesuai dengan aturan. Sementara itu, anak Yudu memiliki kekuatan yang mirip dengan Earth Count, tetapi dia melompat keluar dari batas Yudu. Dia bisa melepaskan kekuatan keisi hatinya. Itulah alasan mengapa tembakan besar takut pada Qin Mu, dan mengapa banyak dari mereka ingin mendapatkan Qin Mu. Heaven Duque bergumam, kekuatan Earth Count yang tidak dibatasi oleh aturan Yudu adalah kekuatan yang menakutkan orang. Ini kekuatan yang ingin aku terima. Putra surga, napas Yin datang dari gerbang surga Wimindu. Aku selalu mencari cara untuk melampaui kaun bumi, tapi aku tidak pernah bisa menemukannya. Hitungan bumi terlalu kuat, dan bahkan jika aku berkultivasi ke tahta Kaisar, aku masih tidak bisa mengejarnya, apalagi melampaui dia. Dan sekarang, jalannya tepat di depan mataku. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan bisa menggantikan, katanya dengan suara rendah. Lou Yun ku heran dan berpura-pura tidak mendengar kata-kata putera surga Yin. Son of Heaven kata-kata Yin terlalu menakutkan. Meskipun Mingdu menjadi independen dari Yudu, beberapa kata seperti menyingkirkan Earth Count dan menggantikannya masih terlalu mengkhawatirkan. Keberadaan seperti apa yang disebut kaun bumi? Tidak peduli apakah itu Yudu atau Fengdu, atau bahkan ibu kota gelap dan kota-kota hitam yang ada di masa lalu, ada semua tempat yang dibangun dari tanduk kaun bumi, dan mereka semua mirip dengan Yudu. Hanya pecahan tanduknya yang mampu menciptakan dunia yang begitu indah dan aneh setelah kematian, yang menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan kaun bumi. Menggantinya adalah sesuatu yang Lou Yun ku bahkan tidak berani berpikir, tapi Son of Heaven Yin berani. Jika aku membiarkannya menelan Dewa Iblis dari Mingdu ku, di mana aku akan menempatkan wajah Dewa Hitam Mingdu. Di Mingdu, pusaran besar kekosongan tiba-tiba muncul di belakang Son of Heaven Yin, dan di pusaran, mata aneh terbuka untuk menembakkan cahaya gelap yang bersinar pada Eternal Peace dari Mingdu. Cahaya itu mendarat di Dewa Iblis Kerangka yang memiliki roh primordial mereka ditarik keluar. Roh-roh primordial itu langsung dapat membebaskan diri dari hisapan kinmu dan terbang kembali tanpa terkendali menuju gerbang surga di Dewa Iblis Kerangka. Ketika mereka mencoba untuk kembali ke Yudu. Tepat pada saat itu, mata ketiga di jantung alis kinmu tiba-tiba bersinar terang, dan area yang ditutupi oleh lampu berbentuk sayap kupu-kupu semakin tumbuh semakin luas. Sebelum roh-roh purba itu bahkan dapat terbang kembali ke Mingdu pada waktunya, mereka ditetapkan pada tempatnya lagi, dan mereka berjuang dengan lemah sebelum melayang kembali. Putra surga Yin berteriak kaget dan sedikit mengernyit. Pusaran air di belakang tubuhnya tumbuh lebih besar, dan mata aneh di pusaran air juga mulai perlahan membuka. Cahaya dari mata perlahan berubah dari gelap menjadi cerah. Mata di pusaran air terlihat serupa namun berbeda dari mata di jantung alis kinmu. Itu kemungkinan adalah seni surgawi yang mencoba meniru mata vertikal yang ada di jantung alis kaun bumi. Namun, ketika bertemu mata ketiga kinmu, seni surgawinya sebenarnya tidak bisa memenangkan mata ketiga. Kinmu sedang menekan seni surgawinya. Kekuatan Sun of Yudu benar-benar luar biasa. Putra Surgayin terkejut dan senang. Dia tidak bisa membantu menjadi bersemangat. Jika aku bisa menggunakan kekuatan ini, seluruh Yudu akan menjadi wilayahku. Mengapa aku harus takut pada earth kaun, takut pada kaisar surgawi? Buka! Pusaran air di belakangnya terbang maju dan tercetak di jantung alisnya. Itu membentuk mata ketiga di jantung alisnya. Sun of Heaven Yin menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk mengeksekusi mata, dan itu langsung menekan mata ketiga kinmu. Pada saat itu, bahasa Yudu samar dengan nada tinggi dan rendah terpancar dari mulut kinmu. Sun of Heaven Yin mengungkapkan pandangan bingung dan merasakan kekuatan yang tak terlihat menyerang Mingdu untuk mencari jiwa. Panduan jiwa, dia sedang berusaha. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sana, cahaya dari mata ketiga kinmu melewati Lou Yun-ku dan menembus gerbang surgawi Mingdu Lou Yun-ku. Cahaya bergegas ke Mingdu dan bersinar padanya. Sun of Heaven roh primordial Yin langsung melonjak maju dan hampir meninggalkan tubuhnya. Panduan jiwa masih bisa digunakan seperti ini. Putra Surgayin bingung. Panduan jiwa hanyalah seni surgawi yang digunakan untuk memanggil jiwa-jiwa orang mati dan mengembalikan orang mati kepada yang hidup. Namun, kinmu berpikir untuk menarik roh primordialnya keluar dari Mingdu dengan paksa. Saat ini, kinmu hanya memiliki satu persen dari kekuatan Sun of Yudu sehingga ia secara alami tidak bisa menarik roh primordialnya keluar dari Mingdu. Namun, semua teknik yang digunakan untuk mengeksekusi semua jenis seni surgawi telah benar-benar membuatnya heran dan membawanya cukup banyak masalah. Namun, pada saat roh primordialnya ditarik oleh soul guide, tiba-tiba ada perubahan peristiwa. Dewa bertanduk kambing yang sepenuhnya berbau alkohol tertawa dengan gagah berani dan bergegas ke gerbang surgawi Mingdu untuk menebas jantung alis anak langit surgain. Dewa hitam Mingdu, aku datang untuk mengucapkan terima kasih atas anggurmu. Bab 708 Imperial Gate Divine Knife menebas tepat di wajah Sun of Heaven Yin dan waktunya tidak tercelah. Itu benar ketika Kinmu menggunakan panduan jiwa untuk menarik jiwa anak langit Yin. Putra surga Yin menerima pukulan telak dan Imperial Gate Divine Knife hampir membelahnya menjadi dua. Bagian yang menakutkan tentang pisau itu bukan hanya karena kekuatan yang harus mampu memutus tanduk kaum bumi, tetapi ada juga kemampuan lain di mana pisau surgawi dapat menelan roh purba. Bahkan Tian Su pembawa pisau juga bisa menelan roh primordialnya ketika dia ceroboh dan terjebak di dalam selama 7 hingga 8 juta tahun. Anak langit Yin yang instan menderita dari serangan itu dia bisa merasakan dunia berputar dan roh primordialnya jatuh ke pisau gerbang surgawi kekaisaran. Aku telah ditipu. Namun dia juga yang menentukan dan begitu dia kembali ke akal sehatnya dia mengerahkan kekuatan Mingdu untuk membombardir pisau Imperial Gate Divine. Mingdu Ibliski langsung melonjak maju dan bergegas ke pisau gerbang surgawi kekaisaran. Reinkarnasi tanpa batas. Son of Heaven roh primordial Yin segera mengeksekusi seni surgawinya saat ia jatuh ke dunia di dalam pisau dan lautan dunia bawah yang meluap ke langit muncul. Di tengah laut adalah gerbang surgawi Mingdu dan putra surga Yin terbang ke gerbang. Dia melewati gerbang itu. Sebelum dia melewati gerbang, dia masih seorang sarjana berbudaya, tetapi setelah dia terbang keluar dari gerbang, penampilannya telah benar-benar berubah. Dia menjadi wanita yang sangat cantik. Di depannya, gerbang surgawi lain muncul, dan putra surga Yin yang telah berubah menjadi seorang wanita melewati gerbang. Kecepatan di mana roh primordialnya merapalkan mantra sangat cepat. Tubuhnya bergerak seperti cahaya yang berkedip-kedip dan melewati bayangan ketika dia melewati gerbang demi gerbang. Dia begitu cepat sehingga mata telanjangnya tidak bisa menangkapnya. Melewati gerbang surgawi Mingdu setiap saat seperti melalui reinkarnasi, dan roh primordial akan mengalami perubahan besar. Tidak peduli apakah itu wajah, jenis kelamin, atau ras, mereka sama sekali berbeda dari sebelumnya seolah-olah dia adalah orang lain. Reinkarnasi tanpa batas semacam itu memungkinkannya untuk bereinkarnasi ribuan kali, dan kecepatannya sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga bahkan formasi di Imperial Gate Divine Knife tidak bisa berubah cukup cepat. Imperial Gate Divine Knife memiliki kekurangan yang tidak kecil. Itu karena ada kelemahan dalam teknik Sakrabuddha, yang mengakibatkan sedikit ketidaksempurnaan dalam menempa pisau surgawi. Kin Mu menemukan metode untuk meninggalkan Imperial Gate Divine Knife dari Sakra Scripture dan metode yang digunakan Son of Heaven Yin adalah menggunakan reinkarnasi yang sangat cepat untuk terus mengubah identitasnya. Setiap kali dia mengubah identitas, Imperial Gate Divine Knife harus menyesuaikan struktur formasi di pisau sekali. Krune formasi yang telah dirancang oleh Founding Emperor untuk Imperial Gate Divine Knife tidak berubah. Karena itu adalah skill formasi, itu harus terus berubah agar sesuai dengan orang yang memasuki skill formasi dan menjebak mereka. Anak Langit Yin menggunakan reinkarnasi tanpa batas untuk mengubah identitas dan rasnya, yang mengakibatkan pisau gerbang surgawi kerajaan mengubah formasinya secara terus-menerus juga. Ketika kecepatan reinkarnasi akhirnya melampaui kecepatan perubahan formasi, itu memungkinkan putra surga Yin untuk menemukan cacat yang telah dihitung Kin Mu selama setahun dalam periode waktu yang sangat singkat. Anak Langit, mata Yin bersinar. Ketika roh primordialnya terbang keluar dari gerbang, roh primordialnya telah terlepas dari pisau. Dia mendapatkan kembali kebebasannya. Ketika roh primordialnya terbang keluar dari pintu, ia kembali ke penampilan aslinya. Namun, tubuh jasmaninya telah dibagi menjadi dua bagian oleh Tian Su. Seorang praktisi yang kuat di tahta Kaisar hanya begitu. Tian Su tertawa keras dan mengayunkan pisau surgawi untuk memutus leher anak surga Yin. Kemampuanmu juga tampaknya tidak lebih tinggi dari aku yang ada di Alam Langit bercahaya. Bagian kiri dan kanan tubuh putra surga Yin terpisah dan masing-masing berjalan ke gerbang. Ketika mereka berjalan dari gerbang, mereka menjadi dua anak surga Yin. Perbedaan antara Luminous Sky dan Emperor Strone berada di luar imajinasimu. Kedua putra Langit Yin berkata serempak, bagaimanapun juga, Tian Su, kau adalah Raja Surgawi, bagaimana mungkin kau masih kekanak-kanakan? Apakah kau pikir kau bisa membunuhku hanya karena kau memegang pisau pendiri Kaisar? Dia berpisah menjadi dua, dan dua anak Langit Yin sebenarnya adalah bentuk aslinya, dan mereka setara dengan anak Langit Yin pada puncaknya. Tian Su bukan tandingan mereka. Dengan dua anak Langit Yin yang menyerangnya, Tian Su tidak bisa bertahan melawan mereka meskipun ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia hanya bisa bertahan dengan kekuatan Imperial Gate Divine Knife. Suara ombak datang dari kegelapan saat lautan dunia bawah yang tak terbatas muncul. Di bawah kaki Tian Su adalah laut hitam yang tak terbatas, dan itu adalah lautan yang dibentuk oleh pasir jiwa hitam. Pasir batu hitam yang bergerak benar-benar pemandangan untuk dilihat. Pasir jiwa hitam di Mingdu sebenarnya tidak kurang dari dunia Yin surgawi dan membentuk lautan luas. Dia tidak tahu apa asal usul pasir jiwa hitam itu. Jantung Tian Su bergetar hebat. Di masa lalu, dia telah bertarung dengan Sun of Heaven Yin, tetapi lokasinya tidak di Mingdu. Mereka bertemu satu sama lain di dunia luar dan bertarung. Karena Sun of Heaven Yin terlalu percaya diri dalam kapasitasnya sendiri, ia tidak langsung menggunakan langkah fatal yang menjadi alasan mengapa ia bisa melarikan diri. Pada saat itu dia berada di Mingdu dan di atas lautan dunia bawah, lebih jauh, dia telah melukai putra langit Yin dan membuatnya marah, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mundur dari putra surga Yin. Tepat pada saat itu, ledakan keras tiba-tiba terdengar, dan seluruh Mingdu bergetar. Dunia dalam kegelapan telah bertabrakan bersama dengan Mingdu yang ada di kegelapan. Jubah mengepak di kegelapan, dan Jubah Raja Yama menutupi seluruh Fengdu. Pandangannya sangat menginspirasi, dan para dewa Fengdu yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tembok kota di bawah Jubah. Mereka dipenuhi dengan aura pembunuh. Dunia yang telah bertabrakan dengan Mingdu tidak lain adalah Fengdu. Kedua dunia itu adalah fragment dari tanduk kaum bumi, dan mereka akhirnya bertabrakan pada saat itu. Tangan Raja Yama yang menekan pedangnya tiba-tiba lepas dan cahaya pedang memenuhi lautan dunia bawah. Dia mengerahkan kekuatan Fengdu dan menggunakan pedangnya untuk datang. Lampu pedang horizontal dan vertikal sangat lurus sehingga seolah-olah mereka telah melalui pengukuran yang ketat, sedangkan busur yang ditarik oleh cahaya pedangnya adalah kurva yang sempurna. Orang yang mengolah pedang jarang memiliki persyaratan yang ketat untuk diri mereka sendiri. Mereka mencari untuk keterampilan pedang mereka, tetapi Raja Yama sangat keras. Dia melakukan banyak kerja keras dalam keterampilan pedang dasarnya dan setiap keterampilan pedang di tangannya adalah primitif dan tepat. Dia memberikan bantalan dari seorang guru besar, dan tidak ada cacat yang dapat ditemukan sama sekali. Dia membawa Fengdu untuk bertarung ke Mingdu, dan tiba-tiba itu menyebabkan kekacauan besar. Laut yang dibentuk oleh pasir jiwa hitam berubah menjadi ombak besar dari tabrakan, dan itu membuat anak langit yin tidak dapat memobilisasi kekuatan laut. Pisau dan pedang Tian Su dan Raja Yama menangkap putra surga yin. Segera, dia terluka oleh kedua serangan mereka. Dia heran dan marah. Situasinya tidak terlihat seperti kebetulan, dan sebaliknya, sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Dari tiga muridnya yang turun dari bencana dan Santo Woodcutter dan leluhur pertama yang ditipu, Kinga Kin Mu tiba-tiba berubah menjadi putra Yudu dan Lou Yun Ku tidak punya pilihan selain membuka Mingdu Heavenly Gate seolah-olah semua orang telah jatuh ke dalam rencana seseorang. Tujuan orang itu bukan untuk mencegah bencana terjadi, dan itu juga bukan untuk menghancurkan Lou Yun Ku dan yang lainnya. Tujuan sebenarnya adalah dia sejak awal. Target kecil seperti Lou Yun Ku bahkan tidak dalam pandangan mereka. Sebagai gantinya, mereka memiliki pandangan pada singgah sana kaisar seperti dia, jadi siapa orang yang berani. Demikian pula, orang tersebut harus memegang posisi tinggi di masa lalu. Hanya dengan berdiri cukup tinggi dia bisa melihat cukup jauh dan menempatkan targetnya pada seseorang seperti dia. Jika itu orang lain seperti Kin Mu dan Eternal Peace Imperial Preceptor, target mereka paling banyak adalah Lou Yun Ku untuk menghentikan malapetaka itu terjadi. Orang yang membuat rencana itu berbeda dari yang lain. Dia pastinya seseorang dengan posisi tinggi di Founding Emperor Celestial Heavens, hanya dengan begitu dia berani menaruh perhatian padanya. Siapapun orang itu, dia hampir diungkapkan. Anak surga Yin marah. Aku sedang dilawan saat aku tidak merencanakan. Orang ini mungkin hanya penebang kayu yang merupakan kepala dari empat guru surgawi dalam dinasti palsu. Itu benar. Jika aku adalah dia, aku pasti tidak akan memberikan kemungkinan jika saya merencanakan melawan seorang ahli seperti saya. Saya pasti tidak akan hanya memobilisasi Raja Yama dan Tian Su. Jika saya ingin bertarung, saya akan mengumpulkan semua ahli yang memiliki dendam dengan saya. Yang membenci saya kebanyakan adalah Dewi Yin Surgawi. Saat dia berpikir sampai di sana, para dewa minggu terbang dan datang untuk membantu. Putera Surga Darah Yin mengalir dingin, dan dia melambaikan tangan untuk mengusir mereka. Jangan datang. Ruang di minggu tiba-tiba terbelah, dan sosok Dewi Surgawi Yin muncul di dunia lain. Dia tersenyum ketika dia memandang Putera Surga Yin. Putera Surga Hati Yin tenggelam. Aku sudah berburu angsa selama bertahun-tahun untuk dibutakan oleh kecupan burung pipit. Dengi Yin Surgawi berpegang pada satu jam pasir, dan itu tidak lain adalah Celestial Deeper yang dibuat oleh Putera Langit Yin. Dia mengucapkan mantra-nya, dan Lautan Raka tiba-tiba bergejolak saat menggantung di atas kepala mereka. Dengan laut di atas dan orang-orang di bawah, itu jatuh pada semua orang. Anak Langit Yin tentu saja tidak takut akan hal itu, tetapi para dewa minggu tidak dapat bertahan melawannya. Ekspresi Son of Heaven Yin berubah hitam. Celestial Deeper adalah harta yang dia buat untuk mengendalikan pasir jiwa hitam dan kelaparan-kelaparan di dunia surgawi Yin. Tidak akan pernah dia berharap harta itu digunakan untuk melawannya. Anak Surgai Yin, apakah balas dendam ini manis? Dewi tawa surgawi Yin bersuara, dan Lautan Raka Runtuh menghantam dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya di bawah laut. Dampak dari pasir jiwa hitam menghancurkan banyak roh primordial para dewa. Tengkorak itu memiliki kemampuan yang bervariasi, dan beberapa dewa iblis kuat, sehingga mereka tidak mati karena benturan. Namun, roh primordial mereka menderita luka berat. Dewi surgawi Yin mengungkapkan senyum dan membalik Celestial Deeper sekali lagi. Laut naik ke langit dan jatuh sekali lagi. Sepertinya dia sedang bermain dengan mainan kecil saat dia membalik Celestial Deeper berulang kali. Laut itu jatuh berkali-kali, menghancurkan dewa-dewa setan kerangkai yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Roh primordial mereka hancur menjadi pasir. Putra Surga Yin benar-benar marah. Dia belum pernah begitu marah sebelumnya. Hidupnya selalu lancar sejak dia masih muda dan belum pernah sebelumnya dia menderita penghinaan dan kehilangan sebesar itu. Tiansu dan Raja Yama bekerja bersama dan menyerangnya dengan marah. Pikirannya berantakan dan luka-luka semakin banyak muncul di tubuhnya. Tepat pada saat itu, sebuah gerbang naik dari laut dan berdiri di permukaan laut. Gerbang Surgawi Mingdu Gerbang itu bukan seni Surgawi, itu adalah gerbang Surgawi Mingdu sejati. Ada banyak orang di antara para murid Mingdu yang telah mengembangkan seni Surgawi dari gerbang Surgawi Mingdu. Namun, seni Surgawi mereka semua diubah dari gerbang itu. Sementara itu, gerbangnya berasal dari Yudhus Gate of Heaven Influence. Dalam beberapa jalur, keterampilan, dan keajaiban, gerbang pengaruh surga lebih rendah daripada gerbang Surgawi Mingdu. Sebagai contoh, kekuatan reinkarnasi yang dimiliki gerbang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh gerbang surga. Dengan demikian, pintu itu juga peringkat ke dalam empat gerbang Surgawi besar. Itu disebut sebagai gerbang Surgawi Utara. Yin Surgawi, apakah kamu pikir aku akan takut pada beberapa dari kamu? Utra Surgain tersenyum karena marah. Menekan laut dengan gerbang Surgawi Mingdu, ombaknya langsung tenang, dan bahkan ketika Dewi Surgawi Yin mengeksekusi Celestial Deeper, dia tidak bisa menggerakkan laut sama sekali. Sudah waktunya bagi kalian untuk menyaksikan kekuatan Tahta Kaisar. Di tanah kata Qin, Heaven Duke dan Crimson Emperor memandang dunia luar melalui mata ketiga Qin Mu dengan bergiliran. Dari kedatangan Tian Su ketabrakan Fengdu di mana Raja Yama menyerang Putra Langit Yin dengan pedangnya dan kepada Dewi Langit Yin menekan puluhan ribu Dewa Setan dengan Celestial Deeper, pemandangan itu membuat ekspresi Crimson Emperor dan Heaven Duke berubah dengan cepat dan mereka bertepuk tangan dengan takjub. Mungkinkah Qin Mu sudah menghubungi Woodcutter dan sisanya untuk memerankan pertunjukan? Kaisar Crimson berkata sambil tersenyum, bukankah waktu ini terlalu kebetulan? Tian Su yang sama ganasnya seperti Harimau setelah minum, Raja Yama dari Fengdu, dan juga Dewi Surgawi Yin yang hidup kembali beberapa waktu yang lalu. Merangkai semua kekuatan ini bersama-sama, ini jelas merupakan persiapan yang disiapkan lama. Dengan Qin Mu, anak Yudu ini sebagai umpan, anak Surgai Yin pasti akan ketagihan. Heaven Duke berkata sambil tersenyum, sudah pasti disiapkan sejak lama, pertempuran ini benar-benar menyegarkan. Qin Mu bahkan bertindak sangat nyata sehingga aku bahkan tidak bisa melihat satu cacat pun. Crimson Emperor berkata sambil tersenyum, aku juga tidak bisa melihat cacat apapun. Aku masih berpikir sifat iblis mengendalikannya sekarang dan sengaja ingin memulai pembantaian dengan menelan roh-roh purba dari dewa-dewa setan kerangka. Siapa yang mengira dia bisa menggunakan mata ketiganya untuk mengganggu semangat primordial putera Surgai Yin dan membiarkan Tian Su berhasil dalam serangan kejutannya. Dia pasti telah menjadi bagian dari serangan kejutan. Ketika dia bertindak seolah-olah sifat iblis mengendalikannya, itu benar-benar menakutkan. Surga Dukai menghela nafas lega dan tersenyum. Karena dia bisa mengendalikan sifat iblis Yudhu, aku merasa nyaman. Apa yang dia lakukan sekarang? Keduanya melihat melalui mata ketiga kinmu, dan mereka secara kasar bisa melihat bagian belakang kepala. Ini adalah Heaven Dukai dan Crimson Emperor agak bingung. Mereka tiba-tiba menyadari. Bocah ini menggerogoti kepala dewa bencana. Tepat pada saat itu, kinmu berbaring di belakang dewa bencana dan membuka mulutnya dengan gembira. Dia menggerogoti kepala bencana, dan tenggorokannya mengeluarkan suara menggeram. Kepala dewa bencana berdarah karena gigitannya. Surga Dukai dan Crimson Emperor saling memandang dan berkata serempak, iblis benar-benar memiliki bocah ini, dia tidak bertindak. Bab 709 dewa bencana mengeluarkan beberapa raungan geram ketika ia mencoba membebaskan diri dari kinmu. Namun, kinmu menempel di punggungnya seperti lem dan terus mengunyah kepalanya. Kaca! Five thunder pot terbang, dan lima awan besar mengelilingi kinmu untuk menyerangnya secara acak. Lonceng api senjata surgawi di awan petir meledak, dan gemuruh guntur membombardir kinmu juga. Baru saat itulah kinmu akhirnya terpesona. Dewa bencana mengatur ulang dirinya dan menyerang kinmu sekali lagi. Tiba-tiba, rune teleportasi mengelilingi kinmu dan dia menghilang. Dia muncul kembali di belakang dewa bencana dan terus menggigit kepalanya. Heaven duke dan Crimson Emperor saling memandang dengan cemas. Mereka kehabisan ide. Di Mingdu, gerbang surgawi Mingdu menekan laut sementara dua anak langit yin berdiri di antara gerbang. Mereka saat ini memblokir terhadap serangan Tian Su, Raja Yama, dan Dewi surgawi yin pada saat yang sama. Setelah gerbang surgawi Mingdu keluar, selama dia berdiri di bawahnya, tubuhnya tidak akan mati. Setiap luka yang disebabkan oleh Tian Su, Raja Yama, dan Dewi surgawi yin akan segera sembuh setelah sedikit kekuatan reinkarnasi. Dia selalu berada dalam performa puncaknya. Raja Yama, Tian Su, dan Dewi surgawi yin semakin takjub. Putra surgain benar-benar tak terkalahkan dalam keadaan itu, dan kecuali mereka bisa membunuhnya dengan satu serangan, mereka tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Gerbang surgawi Mingdu adalah harta yang dibuat anak langit yin. Jenis seni dan metode surgawi seperti yang diharapkan dari tahta Kaisar. Dia tidak diragukan lagi seseorang yang layak menjadi Dewa Hitam Mingdu. Dan pada saat itu, di tanah Mingdu di penjara dunia bawah, roh-roh purba yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan di sana juga merasakan gelombang kejut dan getaran yang mengerikan. Para tahanan terbangun dan kebingungan. Cara terbaik untuk menyusup kepangkalan musuh jika membiarkan musuh mengundangmu. Roh Primordial Shane Woodcutter berkata ketika dia membuka matanya. Buku Life and Dead memanggil jiwanya, dan itu dikirim ke dunia bawah untuk penindasan. Keempat dinding kandang dirancang untuk menargetkan roh primordial dan rune untuk mengunci roh primordial memenuhi lingkungan. Selanjutnya, rantai melewati tubuhnya untuk mencegah dia menggunakan seni surgawi. Woodcutter memeriksa rune, dan setelah beberapa saat, tatapannya mendarat di rantai yang mengikatnya. Dengan sangat cepat, dia berhasil memahami semua logika yang terkandung dalam segel. Wosh! Rantai bergerak seperti ular besar untuk menarik diri keluar dari tubuhnya satu demi satu. Penebang kayu melayang ke tanah dan berjalan menuju pintu kandang. Pintunya berderit dan terbuka. Dia telah memecahkan metode untuk keluar dari penjara dunia bawah dalam sekejap. Dia bisa masuk dan meninggalkan tempat itu sesuka hati. St. Woodcutter pergi dan pergi ke sisi sangkar lain sambil berjalan tepat di depan seorang penjaga. Dengan lambayan tangannya, kurungan terbuka, dan rantai yang menahan kaisar manusia leluhur pertama jatuh ke tanah. Kaisar manusia leluhur pertama melompat keluar dari penjara dan menerkam tepat pada penjaga. Dia membuka kandang lain untuk melepaskan Furiluo, Penatua Angler, Cisi, dan yang lainnya. Tuan-tuan, mari kita buka penjara ini dan lepaskan semua tahanan, semakin besar kekacauan yang bisa kita sebabkan di Mingdu, semakin baik. Ekspresi St. Woodcutter tenang ketika dia berkata, semakin banyak Mingdu kacau, perdamaian abadi yang lebih aman akan yang terbaik jika bisa terus menjadi kacau selama puluhan hingga ratusan tahun. Dengan cara itu, Eternal Pace akan aman selama puluhan hingga ratusan tahun. Semua orang menganggupkan kepala dan menerobos segala sesuatu di jalan mereka. Mereka membunuh para penjaga yang datang bergegas dan membebaskan semua tahanan. Penjara bawah tanah adalah penjara paling dijaga ketat di Mingdu dan Dewa-Dewa yang tidak menghormati langit surga semuanya di penjara di sana. Dewa-Dewa itu tubuh jasadnya dilucuti dan roh primordial mereka semua terperangkap di sana untuk menderita. Ada banyak penjaga di dunia bawah karena itu adalah tempat yang memenjarakan orang-orang berbahaya. Namun, orang-orang yang mereka temui adalah karakter kejam seperti Penatua Angler, Cisi, dan Furiluo. Mereka menyerang dengan pukulan fatal tanpa penjelasan. Penatua Angler membuang kailnya dan mengaitkan jiwa. Setiap kait akurat, Cisi memiliki tiga kepala dan enam lengan sementara teknik Furiluo bahkan lebih mencengangkan. Mereka bertiga membalikkan penjara bawah tanah, dan jika ada orang yang tidak bisa mereka hadapi, masih ada kaisar manusia leluhur pertama. Sejak kaisar leluhur pertama manusia telah keluar dari sangkar dalam kerangka pikirannya, kultivasinya menjadi semakin kuat. Dia memiliki momentum menembus tahap eksekusi gat dan masuk ke jade kapitel. Semua orang menerobos penjara bawah tanah yang memiliki banyak tingkatan yang turun jauh ke bawah tanah Mindu. Semakin dalam mereka turun, semakin kuat penjaga menjadi. Ketika mereka tiba di tingkat bawah, semua orang lelah. Beruntung bagi mereka, mereka melepaskan banyak tahanan, yang menarik perhatian sebagian besar penjaga dan membagi tekanan mereka. Ada di sini. Shane Woodcutter memandang sekeliling tempat yang remang-remang itu, yang tampak menyeramkan. Banyak monster seperti kadal merayap di dinding. Mereka cepat dan besar. Orang itu harus ditekan di sini. Semua orang melihat sekeliling. Ada banyak sel di sana, tetapi setiap sel memiliki pintu yang ditempa dengan logam surgawi. Semua jenis dekret kekaisaran menutupi pintu. Meterai di setiap dekret kekaisaran sangat mengerikan, tetapi mereka tidak tahu siapa yang meninggalkan mereka. Furiluo bertanya dengan suara berat, siapa yang kita selamatkan? Kakak Dao bisa memberitahu kita sekarang, kan? Sein Woodcutter berjalan maju dan memeriksa dekret kekaisaran di sel. Dia membedakan berbagai jenis segel dan berencana menggunakannya untuk menyimpulkan siapa yang terperangkap di sel mana. Dia berkata dengan tenang, orang ini adalah Raja Surgawi pertama dari era pendirian kaisar. Ada total 36 istana selestial di langit surgawi dari era pendirian kaisar. Di antara 36, empat Raja Surgawi menguasai empat yang paling terhormat di antara keempat Raja Surgawi ini, Kaisar Hijau Timur adalah yang tertua, Sakra Barat adalah yang termuda, Raja Surgawi Mindu Utara adalah yang paling berani setelah minum, dan yang terkuat adalah Raja Surgawi Selatan ini. Hati kaisar leluhur pertama manusia melompat, dan dia berkata dengan nada berat, Sakra adalah nama Buddha, dan di awalnya adalah dewa yang ahli di pekerjaan Surgawi. Raja Surgawi Selatan ini memiliki di dalam nama, tetapi itu bukan nama Buddha juga bukan nama keluarga. St. Woodcutter dengan hati-hati membedakan dekret kekaisaran dan berkata, yang mulia benar. Didi Surgawi nama Raja Selatan adalah sebuah gelar, kemampuannya bahkan melampaui kaisar hijau, dan di era pendiri kaisar, ia memiliki hak untuk bertarung dengan pendiri kaisar atas posisi kaisar. Meskipun dia kalah di bawah tangan kaisar pendiri, semua orang menghormatinya sebagai di kaisar manusia leluhur pertama terdiam sesaat. Di Iue dari Empat Raja Langit Agung, desas-desus mengatakan dia telah meninggal sebelum musibah meletus. Aku awalnya mengira dia telah mati dalam pertempuran juga, tetapi dia tidak mati. St. Woodcutter berhenti di depan sebuah penjara dan memeriksa dekret kekaisaran. Murid besar saya pernah melewati saya beberapa peta geografis melalui murid kedua saya dan di antara salah satu peta adalah peta geografis penjara dunia bawah. Ditandai di atasnya adalah bagian terdalam dari penjara dunia bawah. Wajahnya redup. Untuk menemukan jalan orang suci, pendiri master dari Heavenly St. Chult melakukan banyak hal bahkan St. Woodcutter tidak berani berpikir dan berani melakukan. Namun muridnya yang besar itu menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Dia pasti sudah kemingu sebelum karena itu, dia ingin menyampaikan pesan kepada aku. Pada peta geografis yang ditandaikinmu, ada rune kecil yang ditinggalkan oleh murid besar saya. Rune ini adalah seni surgawi yang menandai di Yuiyue sering digunakan. Ketika dia berbicara sampai di sana, dia menjadi diam. Dia sangat khawatir tentang situasi guru pendiri. Penatua Angler memuji, murid besar Anda benar-benar luar biasa untuk dapat menerobos ke tempat ini tanpa ada yang tahu dan menemukan lokasi di Yuiyue. Dua murid Anda yang lain juga luar biasa. Saya telah melihat penasihat kekaisaran perdamaian abadi, bakatnya tidak tertandingi dan bahkan melampaui Anda kembali ayam. Hanya saja murid kedua Anda sedikit nakal. Tapi kalau dikatakan, apakah baik bagi Anda untuk menyembunyikan operasi ini dari murid kedua Anda dan menggunakannya sebagai umpan? Sudut mata Shane Woodcutter berkedut, dan dia memeriksa dekrit kekaisaran di pintu penjara dengan hati-hati. Dia memiliki monster besar di jantung alisnya, dia tidak bisa mati. Bagus jika dia menderita sedikit, dia masih terlalu muda dan terlalu naif. Naif, Fu Riluo dan Chi Si mendengus. Keduanya telah sangat menderita di tangan Kin Mu. Leluhur pertama mencoba membayangkan tampilan naif Kin Mu dan ekspresinya juga tidak bagus. Shane Woodcutter memandangi dekrit kekaisaran di pintu, dan Kivitalnya mengalir untuk berubah menjadi Rune. Rune menyala dan menyinari dekrit kekaisaran satu demi satu. Setiap kali itu bersinar, segel di dekrit kekaisaran akan dibuka. Kecepatannya tumbuh sangat cepat dan berubah menjadi Rune Kivital yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan segel di dekrit kekaisaran terbuka. Setelah beberapa saat, Shane Woodcutter mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut melepaskan dekrit kekaisaran. Semua orang memuji metodenya, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Sebagai penebang kayu yang merupakan kepala dari empat guru surgawi yang agung, Woodcutter dikenal karena pengetahuannya. Hampir tidak ada segel di dunia yang tidak bisa dia buka. Pintu penjara berderit terbuka, dan suaranya sangat menusuk ke telinga. Angin dingin bertiup di wajahnya dan mengepakkan pakaian semua orang. Segera, rambut dan alis mereka semua tertutup es. Gairah romantis sejak zaman kuno selalu meninggalkan penyesalan kosong, kebencian yang bertahan lama ini tidak ada habisnya. Bagaimana seseorang bisa membebaskan diri dengan senyum? Seperti pohon willow yang malang yang melayang tanpa tempat untuk menelepon ke rumah. Desahan kesedihan datang dari penjara dan membekukan hati mereka. Furiluo bertanya dengan heran, Raja surgawi yang terkenal di Yue ini adalah seorang wanita. Sein Woodcutter menganggup dan melangkah. Itu adalah ruang es yang sangat dingin. Sembilan naga es mengelilingi ruang es saat mereka menggantung terbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Di mana kepala mereka dikelilingi adalah peti mati es dan di dalam peti mati diletakkan seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Dia mengenakan pakaian hitam, namun dia memiliki mahkota Phoenix dan jubah juga. Dia berbaring di peti mati transparan diam-diam. Kulitnya lebih putih daripada salju, dan itu terlihat lebih putih dibandingkan dengan pakaian hitam. Dia berbaring di peti es seolah-olah dia mengambang di antara awan. Dia tampak begitu diam dan misterius. sembilan naga es itu memuntahkan napas es yang dingin dan sepertinya berusaha membekukan mayat perempuan di peti mati. Namun pengantin mayat di peti mati sudah terbangun. Dia membuka matanya dan dengan lembut mengangkat tangan. Jari seperti gioknya menekuk ke atas, dan ada cincin hitam cantik di jarinya yang memiliki duri tajam di atasnya. Pak, pak, pak! Naga es tiba-tiba hancur, dan hanya satu naga es terakhir yang tersisa. Naga es itu memperlihatkan ekspresi ketakutan saat menyusut dan melilit. St. Woodcutter berjalan maju dan memegang tangan mayat-mayat wanita. Pengantin mayat perlahan melayang dan mendarat di tanah, matanya penuh kelelahan. Semoga Raja Surgawi Selatan kembali ke posisimu. St. Woodcutter berkata dengan sungguh-sungguh. Di Iyue berkata dengan sedih, jadi bagaimana jika saya kembali ke posisi saya? Saya sudah mati. Baru saat itulah semua orang memperhatikan lubang yang memiliki lebar jari di dahinya. Mereka tidak tahu apa yang melukainya, tetapi mereka bisa melihat dinding di belakangnya melalui lubang. Meskipun dia mengenakan pakaian hitam, pakaiannya memiliki gaya dan desain gaun pengantin. Dia masih memiliki mahkota Phoenix dan jubah di sekeliling tubuhnya. Di mahkotanya adalah kerudung merah ungu yang telah dibuka untuk mengungkapkan fitur wajahnya yang cantik. Dia pasti duduk diam di tempat tidur selama malam pernikahannya, merasa cemas dan bahagia ketika kerudungnya dibuka. Saat itulah seseorang memberinya pukulan fatal. Satu-satunya yang bisa mendekati Raja Surgawi nomor satu hanya akan menjadi cinta sejatinya, mempelai pria. Mempelai laki-lakinya yang telah menikamnya sampai mati ketika membuka kerudungnya. Saat itu, pendiri kaisar telah siap untuk mengundang Raja Surgawi kembali untuk memerangi bencana, bagaimana kita bisa berharap mendengar berita kematianmu setelah kamu baru saja menikah. Bencana meletus dan banyak nyawa yang hilang. St. Woodcutter berkata, saat itu, Raja Surgawi berusaha belajar dari mana-mana dan Anda telah mengikuti keempat dewa untuk diolah sehingga Anda dapat menangani bencana alam. Sekarang bencana lain datang, Raja Surgawi telah melewatkannya sekali, dan Anda dapat, aku akan merindukannya untuk kedua kalinya. Adapun kematianmu, murid kecilku sudah menyelesaikannya, dan kau bisa dihidupkan kembali. Di Yui bergumam, aku bisa dihidupkan kembali. Dia menoleh untuk melihat naga S itu menggigil di sudut. Naga S itu menggigil dan memohon dengan suara bergetar, Permaisuri, maafkan aku. Kita juga mengindahkan perintah, kita tidak punya pilihan selain membebaskan tubuh Permaisuri dan roh purba. Permaisuri, ekspresi di Yui berubah dingin. Kamu memanggilku Permaisuri. Kapan aku, di Yui, bergantung pada seorang pria. Bahkan guru surgawi tidak berani memanggilku ratu dan memanggilku raja langit. Kamu berani memanggilku Permaisuri. Panggil aku di Yui. Naga S ragu-ragu dan berkata dengan hati-hati, di Yui. Pak! Dia tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pecahan es. Bahkan roh primordialnya tidak bisa hancur lagi. Berani-beraninya kau memanggilku dengan namaku. Kau pantas mati karena tidak menghormatiku. Di Yui berbalik dan berkata sambil tersenyum, mari kita pergi, mari kita bertemu dengan mempelai laki-laki saya. Saya belum melihat tikus tak berperasaan selama 20 ribu tahun, dia tidak pernah mengunjungi saya setelah saya meninggal. Bagaimana saya ingin membuat luka berdarah seperti ini di jantung alisnya juga. Bab 710 Di Laut Bawah Mingdu, ketika Anak Langit Yin berdiri di bawah gerbang surgawi Mingdu, tidak peduli apakah serangan itu berasal dari Dewi Yin Surgawi, pisau Dewa Gerbang Kekaisaran di tangan Tian Su, atau bahkan dari kekuatan yang dipinjam oleh Raja Yama dari Fengdu, dia tidak bisa terluka sama sekali. Tahta Kaisar terlalu kuat. Dengi Yin Surgawi yang telah dihidupkan kembali mempelajari 324 Rune Dunia Yin Surgawi dari Sein Woodcutter dan Sistem Seni Surgawi Dunia Yin Surgawi kurang lebih ditentukan. Kekuatan Dewi Surgawi Surgawi Yin juga meningkat dalam garis lurus. Menambahkan fakta bahwa dia adalah Dewa Suci Alami, kekuatan pertarungannya bahkan melampaui Tian Su dan Raja Yama. Itu karena dia tidak bisa memasuki Mingdu sehingga dia tidak bisa menyebabkan cedera fatal pada Son of Heaven Yin. Kemampuan Tian Su juga sangat kuat. Imperial Gate Divine Knife adalah pisau Surgawi yang secara khusus ditargetkan pada Sistem Seni Surgawi Yudhu, oleh karena itu, ia dapat memutuskan Tanduk Kaun Bumi. Sangat disayangkan ada sedikit cacat dalam pembuatannya. Dan Putera Surgayin sangat cerdas. Dia sudah menggunakan Seni Surgawi untuk mematahkan efek dari pisau Surgawi yang menyerap roh purba melalui cacat, sehingga Tian Su hanya bisa mengandalkan kekuatan pisau Surgawi untuk melukai Putera Langit Yin. Dia tidak bisa mengambil nyawanya. Raja Yama telah mengumpulkan kekuatan Fengdu dan semua dewas sehingga dia bisa melawannya. Namun, karena perbedaan dalam ranah, ia hanya bisa melukai Putera Langit Yin juga. Juga, dengan Gerbang Surgawi Mingdu, anak Langit Yin bisa menyembuhkan luka apapun selama mereka tidak mengambil nyawanya. Gerbang Surgawi Mingdu-nya memiliki efek ajaib melalui reinkarnasi, dan sebagai seorang praktisi yang kuat di tahta Kaisar, bahkan jika jalannya, keterampilan, dan seni Surgawi berasal dari Yudhu, ia telah membangun sistem yang sama sekali berbeda di atas dasar Yudhu dan bahkan melampaui itu. Mereka bertiga terjebak dalam jalan buntu, dan luka pada Tian Su dan Raja Yama secara bertahap tumbuh. Keuntungan mereka perlahan-lahan berubah menjadi kerugian, dan jika situasinya berlanjut, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Mingdu berada dalam kekacauan ketika roh-roh narapidana primordial yang tak terhitung jumlahnya ditahan di penjara bawah tanah bergegas untuk memulai pembantaian. Putra Surgain tercengang. Ini buruk. Cukup banyak tahanan yang ditahan di dunia bawah mendapat dukungan besar. Ketika dia berpikir sampai di sana, pikirannya tidak dapat membantu menjadi berantakan. Rasa malu pada siang hari ditutupi oleh lengan sutra, kemurungan musim semi membuatnya sulit untuk bangkit dan berpakaian. Permata yang tak ternilai harganya lebih mudah ditemukan daripada seorang pria yang memiliki hati. Suara jelas seorang wanita datang dari arah penjara dunia bawah, dan jelas ketika mencapai langit di atas laut bawah. Keluhan dapat didengar dari suara itu, dan sepertinya bersedih karena tidak ada laki-laki yang penuh kasih sayang dan benar. Tidak ada lagi pria yang menyenangkannya, dan dia tidak lagi berminat untuk berpakaian dan merawat dirinya sendiri. Putera Surga Pikiran Yin bingung, dan dia menderita banyak serangan berturut-turut, menyebabkan dagingnya membelah. Untungnya, ada gerbang surgawi Mingdu dan lukanya sembuh dengan cepat. Tiba-tiba, kerudung merah yang keras terbang dan melayang di langit di atas gerbang surgawi Mingdu. Tabir itu besar dan menutupi gerbang surgawi. Ketika Putera Langit Yin melihat burung-burung Phoenix bersulam di kerudung dengan benang emas, pikirannya bahkan lebih kacau. Di bawah tabir, serangan Raja Yama dan Tian Su menjadi mendesak, dan mereka akhirnya di atas angin. Putera Surga Yin menderita luka berat berulang-ulang. Putera Surga Yin menstabilkan pikirannya dan siap untuk menyerang kembali ketika Mahkota Phoenix terbang untuk mendarat di tangannya. Kulit kepala anak langit Yin merangkak, dan dia tidak berdaya. Jubah merah lain terbang dan menempel di pundaknya. Ketika Putera Langit Yin menutupi wajahnya dan berteriak, kakinya terputus oleh Tian Su sementara Raja Yama mengambil kesempatan untuk menusuk hatinya. Anak langit kaki Yin berlari ke gerbang Surgawi Mingdu, dan bagian atas tubuhnya juga bergegas ke gerbang. Tiga Putera Surga Yin keluar dari sisi lain gerbang dan mencoba melarikan diri. Serangan Dewi Surgawi Yin tiba tepat setelah itu, dan ketiga anak langit Yin memuntahkan darah saat mereka jatuh dan menghilang ke laut bawah. Gerbang Surgawi Mingdu terbang dan hendak tenggelam ke laut bawah bersamanya ketika tiba-tiba, dihiyue dengan pakaian hitam membawa Sein Woodcutter, kaisar manusia leluhur pertama, dan yang lainnya. Dia menekan telapak tangannya di gerbang Surgawi Mingdu. Gerbang itu bergetar hebat dan mencoba melarikan diri beberapa kali tetapi tidak berhasil. Gerbang Surgawi Mingdu menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai menjadi tiga meter. tidak lagi bergetar. Di sisi lain, Dewi Surgawi Yin memutar gayung langit dan membuat laut melayang ketika dia mencoba untuk memaksa putra Surgai Yin keluar. Sein Woodcutter membungkuk dan berkata, Dewi, tidak perlu untuk itu, dia sudah menderita luka parah, dia tidak akan tinggal di laut. Dia melarikan diri sejak lama. Kita seharusnya tidak tinggal di sini lagi, dengan keributan besar, surga sel surya ekstrateritorial pasti akan mengirim orang untuk datang untuk melihatnya. Jika itu terjadi, kita tidak akan bisa pergi. Tian Su naik ke langit dan menggunakan Imperial Gate Divine Knife untuk membelah penghalang dunia Mingdu untuk melarikan diri melalui langit. Sein Woodcutter memandang Dewi Yin Surgawi dan berkata, jika surga sel surya luar angkasa menyelidiki ini, perdamaian abadi mungkin terlibat. Kita masih membutuhkan Dewi untuk memikul tanggung jawab. Dewi Surgawi Yin berkata sambil tersenyum, serangan mendadak saya pada Mingdu adalah untuk membalas dendam untuk diri saya sendiri, dan saya memiliki alasan yang baik untuk melakukan ini sehingga saya dapat memikul tanggung jawab. Dengan Earth Count berbicara untuk saya, langit surgawi mungkin akan tidak mengejar kejadian ini. Putra surga Yin hanya bisa menderita dalam keheningan. Namun, dengan mengundang saya untuk bergerak, itu sudah menggunakan satu mutiara Yin Surgawi. Untuk membuat saya bertanggung jawab, saya masih membutuhkan mutiara Yin Surgawi lainnya. Kaisar manusia leluhur pertama mengeluarkan satu mutiara Surgawi dan Dewi Surgawi Yin menganggukkan kepalanya. Pisau Surgawi melayang dan terbang ke dunia Yin Surgawi. Dewi Surgawi Yin memudar. Di Iyue mengangkat gerbang Surgawi Mingdu dan berkata, saya telah membantunya menciptakan harta ini, dan saya tahu semua kegunaan gerbang surga, sangat disayangkan hal-hal tetap sama tetapi orang-orang telah berubah. Guru Langit Besar, bagaimana kita kembali ke dunia yang hidup? Woodcutter berkata, Raja Surgawi mungkin sudah mati, tetapi tubuh Anda masih ada. Sulit bagi Anda untuk kembali ke perdamaian abadi melalui penghalang dunia. Namun, kita dapat kembali ke perdamaian abadi melalui Fengdu Raja Yama dan kembali ke reruntuhan besar. Kami kemudian dapat kembali ke Eternal Peace dari Great Ruins. Raja Yama membungkuk dan menyapa, Raja Yama memberi hormat kepada Paman Senior. Tatapan Di Yue mendarat padanya dan dia berkata dengan takjub, kamu adalah anak angkat yang mulia. Saat itu kamu masih anak yang terlihat jujur, tapi setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kamu sudah menjadi penguasa sebuah dunia. Raja Yama menunduk. Di Yue berjalan ke Fengdu dan memeriksa dunia orang mati yang hidup. Dia berkata sambil tersenyum, Fengdu adalah tanduk bumi hitungan, sangat disayangkan bahwa pemahaman Anda terhadap jalan, keterampilan, dan seni surgawi yudu tidak sepada tikus tak berperasaan itu. Masih ada jarak ke Fengdu, Raja Surgawi dari utara dan saya dapat membantu Anda, mengapa Raja Langit Utara berlari begitu cepat? Kaisar manusia leluhur pertama berkata, dia mungkin terbangun dari keadaan mabuknya. Setelah dia sadar dan mengingat bagaimana dia bertarung dengan Son of Heaven Yin, dia kemungkinan besar bersembunyi di suatu tempat dan menggigil karena kegembiraan. Diyue memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, itu dia. Namun, alih-alih menggigil dalam kegembiraan, dia mungkin menggigil dengan rasa takut yang tersisa. Ketika aku bangkit, dia dan aku akan membangun kembali Fengdu untukmu. Fengdu melaju ke kegelapan dan menghilang tanpa jejak. Mingdu dan Fengdu berdua ditempat dengan tanduk kaum bumi, dan mereka adalah bagian dari yudu, dengan demikian, penghalang dunia tidak ada. Guru Langit Besar, aku mendengar kamu berbicara tentang musibah kedua yang datang, apakah pendiri Kaisar era masih belum musnah? Diyue duduk di kota suci kedua Fengdu. Raja Yama, leluhur pertama, dan Woodcutter menemaninya, dan wanita aneh yang memiliki kecantikan legendaris bertanya, apakah surga sel surya luar angkasa yang ingin menghapus era pendirian Kaisar untuk kedua kalinya? Wajah Saint Woodcutter redup, dan dia menggelengkan kepalanya. Era pendiri Kaisar sudah musnah, dan sekarang era perdamaian abadi yang dibangun di atas reruntuhan kita. Bencana kali ini ditargetkan pada perdamaian abadi. Saat itu, bukankah Raja Surgawi membudidayakan bersama empat dewa dari empat arah menuju berurusan dengan bencana alam? Karena bencana akan meletus dalam perdamaian abadi kali ini, saya berpikir untuk mengundang Anda keluar. Orang yang berurusan dengan bencana alam ini tidak lain adalah Anda. Ekspresi Diyue berubah dingin, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa saya harus membantu perdamaian abadi menangani bencana alam? Saya berhutang budi kepada pendiri kaisar, saya terpesona oleh cinta dan saya tidak dapat membantu kaisar pendiri mempertahankan bencana alam, tetapi apa hubungannya eternal peace dengan saya? Sain Woodcutter terdiam sesaat. Pilar reformasi perdamaian abadi kali ini adalah dua muridku. Murid ketiga, Jiang Baigui dari River Tum, pembimbing kekaisaran perdamaian abadi. Diyue menggelengkan kepalanya. Wajahmu tidak sebesar itu dan apalagi wajah muridmu. Sain Woodcutter berkata, nama murid kedua saya adalah Kin, dia adalah keturunan ke-100 dan ke-7 kaisar pendiri, yang juga merupakan salah satu pilar dalam reformasi perdamaian abadi kali ini. Wajah menawan Diyue hanya melembut saat itu, dan dia menganggup perlahan. Dia adalah keturunan kaisar pendiri, dalam hal itu, menghalangi bencana-bencana ini juga dapat dianggap sebagai bantuan bagi kaisar pendiri. Dia adalah kaisar perdamaian abadi. Sain Woodcutter ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia adalah kakek istana dari kaisar perdamaian abadi, dan dia juga kanselir agung Akademi Suci Surgawi. Ekspresi Diyue berubah dingin sekali lagi, dan dia mencibir. Bagaimana mungkin keturunan pendiri kaisar dapat menjadi subjek orang lain? Murid kedua Anda tidak bisa menjadi kaisar, tetapi bagaimana dengan keturunan kaisar pendiri lainnya? Di mana mereka, di mana pendiri kaisar? Saya menunggu orang-orang kaisar pendiri, saya tidak akan membiarkan orang lain mendapat manfaat darinya. Kaisar pendiri. Ekspresi Sain Woodcutter redup, dan dia menggelengkan kepalanya. Kaisar pendiri bersembunyi di desa Carefree. Dia belum menunjukkan dirinya selama 20 ribu tahun. Diyue sangat marah dan menamparkan meja. Aku sudah lama mengatakan bahwa orang jahat dengan nama keluarga Kin tidak cocok untuk menjadi pendiri kaisar, biarkan kursi keluar, aku akan melakukannya. Orang ini, berlari ke desa Carefree untuk hidup dengan hati-hati dan melemparkan bangkai kapal ke semua orang, membuat mereka semua bertarung untuknya, sungguh tak tahu malu. Meski begitu, tidak mungkin bagiku untuk membantu kaisar perdamaian abadi untuk memblokir bencana. Orang yang menjadi kaisar bukanlah orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan terkuat, melainkan orang dengan keberanian terbesar dan keluasan pikiran terluas. Woodcutter berkata, kaisar perdamaian abadi adalah orang seperti itu. Dia memiliki keluasan pikiran dan penilaian yang bahkan tidak dimiliki oleh kaisar pendiri. Dalam hal kemampuan, Anda tidak kalah dengan kaisar pendiri, tetapi jika Anda ingin menjadi pendiri kaisar, apakah Anda pikir Anda bisa berbuat lebih baik? Di Iyue terdiam sesaat, dan dia menggelengkan kepalanya. Ketika pendiri kaisar surgawi-surgawi berada pada titik paling krusial pada waktunya, aku jatuh cinta dan berlari untuk menikah. Pada akhirnya, aku terbunuh. Aku tidak cocok menjadi pendiri kaisar. Oh, baiklah, aku berhutang budi padamu. Jadi saya akan fleksibel. Saya perlu bertemu dengan murid-murid Anda dan kaisar perdamaian abadi sebelum membuat keputusan. Jika mereka menyukai saya, saya akan membantu, jika tidak saya akan berbalik dan pergi. Saya lebih suka bersembunyi di Fengdu dan menjadi hantu perempuan. Jika aku tidak bisa, aku juga bisa mencari nafkah di bawah artkaun. Sein Woodcutter menampakkan senyum, dan dia sangat senang. Jika kamu bertemu dengan murid keduaku, kamu akan bersyukur, kamu akan senang bahwa pendiri kaisar memiliki keturunan yang luar biasa. Fengdu kembali ke reruntuhan besar dan tumpang tindih dengan reruntuhan besar. Langit cerah. Sein Woodcutter, Furiluo, leluhur pertama, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Yama dan segera kembali ke tubuh jasmani mereka sendiri. Di Iyue mengikuti arwah primordial mereka kembali ke Surging River Academy di Lisu. Tubuh jasmani Sein Woodcutter segera bangun dari keadaan mati dan dia membalik. Sambil tersenyum, dia berkata, Murid saya ada di sekitar sini, izinkan saya membawa Anda untuk bertemu dengannya. Anda pasti akan menyukainya ketika Anda bertemu dengannya. Leluhur pertama, Cisi, Furiluo, dan yang lainnya juga bangun satu demi satu. Ketika mereka berbicara, gemuruh keras datang dari arah Surging River ketika kilat menghantam tanpa henti. Semua orang melihat ke arah sumber suara, dan mereka melihat lima awan besar membentuk suara awan tebal yang mengelilingi Surging River untuk menyerang dengan marah di tempat tertentu. Di Iyue menoleh dan melihat Dewa Bencana menyerang ke segala arah dengan panik sementara seorang pemuda berbaring telentang dan menggerogoti bagian belakang kepalanya. Pemuda membiarkan lima awan besar menghantamnya sesuka mereka, dan dia tidak akan pernah bisa meledak. di Iyue ragu saat dia melirik Woodcutter. Dia bertanya, itu adalah keturunan Kaisar Pendiri, murid kedua Anda. Ekspresi Shane Woodcutter tidak berubah, dan dia hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mengenali bakat muda ini. Raja Surgawi, mari kita pergi ke ibu kota perdamaian abadi dan bertemu Kaisar Yan Feng dulu. Terima kasih telah menonton!